Kota Dewa Kepunahan di tepi samudera Nirvana sama seperti sebelumnya. Selain bagian-bagian tempat hukum dunia Dewa dipulihkan, tidak banyak perubahan. Saat mereka kembali ke benua Dewa, Mauji membawa Jili ke kota Dewa Kepunahan. Dia masih belum kembali ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Baginya, pergi ke lembah pemakaman Dewa lebih penting. Dia membawa pecahan bunga lili laba-laba merah bersamanya. Jika Suyin menggunakan bunga lili laba-laba merah untuk meninggalkan lembah pemakaman Dewa, maka dia mungkin dapat menggunakan pecahan itu untuk menemukan Suyin. Mauji, tepat saat Mauji hendak membawa Jili ke dalam pagoda susunan transfer, sebuah suara tiba-tiba memanggil. Mauji menoleh untuk melihat seorang kultifator yang tampaknya sedang dalam kesulitan. Kultifator ini hanya berada di tahap Dewa Surgawi. Rambut kultifator ini berwarna abu-abu dan putih, dan dia tampak sedikit tua. Sebuah kios kecil didirikan di sudut luar menara teleportasi. Kios itu hanya memiliki beberapa pecahan harta karun sihir. Kualitas pecahan harta karun ajaib itu jelas tidak tinggi. Pecahan harta karun ajaib terbaik hanyalah artefak Dewa kelas menengah. Jika tidak ada kecelakaan, akan sangat sulit untuk menjual pecahan harta karun ajaib ini. Kau memanggilku. Mauji berjalan di depan kultifator ini. Dia bahkan tidak mengenali orang ini. Apakah itu benar-benar kepala sekte Mo? Ketika pria ini melihat Mauji berhenti dan berjalan mendekat, dia sangat gembira hingga tangannya mulai gemetar. Ini aku. Mauji tahu bahwa pria ini memanggilnya Mauji hanya untuk menarik perhatiannya. Akan tetapi, dia tidak mengerti mengapa pihak lain memanggilnya Master Sekte, dan bukan Master Sekte. Nama saya Fucheng dan saya berasal dari negeri manusia di Akademi Pembelajaran Nirvana. Guru saya adalah Cicuan. Sebelum Fucheng selesai berbicara, Mauji buru-buru bertanya, apakah Cicuan baik-baik saja? Bagaimana keadaan Bai Yue sekarang? Fucheng buru-buru berlutut di tanah dan berteriak, Master Sekte, tolong selamatkan Master dan Tetua Bai. Dengan lambayan tangannya, Mauji mengangkat Fucheng. Setelah itu, ia bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sesuatu terjadi pada negeri manusia? Mauji berpikir dalam hati, ini tidak mungkin. Negeri manusia adalah tempat di dalam Akademi Pembelajaran Nirvana. Siapakah yang berani berbuat kejam di tanah manusia? Mungkinkah dia sudah bosan hidup? Sekalipun di luar, tak seorang pun berani bertindak melawan anggota Nirvana Learning Academy. Alasan mengapa dia tidak khawatir tentang negeri manusia adalah karena dia tahu bahwa selama Akademi Pembelajaran Nirvana ada, tidak akan terjadi apa-apa pada negeri manusia. Saat dia berbicara, kehendak spiritual Mauji telah memindai susunan pertahanan tanah manusia. Segera, Mauji menemukan bahwa susunan pertahanan Akademi Pembelajaran Nirvana sebenarnya telah ditingkatkan. Paling tidak, kehendak spiritualnya tidak lagi dapat dengan mudah menghancurkan susunan pertahanan Akademi Pembelajaran Nirvana. Hal ini membuat Mauji sedikit curiga. Dengan kekuatannya saat ini, keinginan spiritualnya tidak mampu menembus susunan pertahanan Akademi Pembelajaran Nirvana. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa susunan pertahanan ini dipasang oleh seorang ahli di tahap kuasa sage. Terlebih lagi, Arai Dao-nya juga telah mencapai level Arai Dewa level 9. Berdasarkan pengetahuannya, ahli Arai Dao yang terkuat di Akademi Pembelajaran Nirvana adalah Chang Zheng Sing. Sangat mungkin Chang Zheng Sing telah melangkah ke alam kuasa sage. Adalah hal yang wajar bagi Chang Zheng Sing untuk menerobos ke alam kuasa sage, tetapi bagaimana Chang Zheng Sing bisa menjadi kaisar Arai Dewa kelas 9 dalam waktu yang begitu singkat. Tidak peduli apapun, sekarang sesuatu telah terjadi pada cicuan, dia harus kembali. Enyah. Tepat saat Fu Cheng hendak berbicara, sesosok tubuh bergegas mendekat. Sosok ini mengulurkan tangannya dan mencoba meraih Mouji, yang menghalangi pintu masuk menara transfer. Mouji bahkan tidak menunggu lawannya menangkapnya saat ia melayangkan tendangan. Sosok hitam ini bahkan tidak menyentuh Mouji saat ia ditendang ke udara oleh Mouji. Di udara, ia memuntahkan seteguk darah dan beberapa bagian isi perutnya sebelum jatuh ke tanah seperti anjing mati. Para kultifator di sekitar terdiam sambil menatap Mouji dengan kaget. Pemuda biasa ini ternyata berani menendang kakek Ao Changtian dari kota Dewa Kepunahan. Mouji tidak melihat ke arah orang yang ditendangnya. Sebaliknya, dia menatap Fu Cheng dan berkata dengan serius, ceritakan semuanya secara terperinci. Jangan sampai ada satu katapun yang terlewat. Iya, Fu Cheng bergegas menjawab. Sebelumnya, Mouji sudah menunjukkan belas kasihan. Alasan utamanya adalah karena dia berasal dari bumi dan tidak suka membunuh karena hal-hal kecil. Kalau saja ada kuasa sagel lain di sini dan seorang Dewa Raja berani menangkapnya dan bahkan memintanya pergi, Dewa Raja kecil ini tidak akan mampu bertahan hidup, tidak peduli berapa banyak nyawa yang dimilikinya. Mouji telah menunjukkan belas kasihan, tetapi orang yang ditendang Mouji tidak berpikir demikian. Dia berteriak dengan kasar, bunuh orang ini untukku. Kultifator muda yang ditendang Mouji itu tercengang. Tak seorang pun pengikutnya terlihat karena mereka semua telah bersembunyi. Dengan kata lain, orang-orang ini mungkin mengenali Mouji tetapi mereka tidak berani menunjukkan diri. Aku tahu. Itu Mouji. Dia lahir di negeri manusia dan ku dengar kepala kedutaan besar kultifator meninggal di tangannya. Apakah Anda pikir orang biasa berani menyinggung pakar seperti itu? Kek, apakah Ao Changtian orang biasa? Klan Ao baru-baru ini menghasilkan dua kuasa sage dan akademi pembelajaran nirvana sekarang berada di bawah kendali mereka. Tak peduli seberapa kuat kepala kedutaan besar kultifator, dia hanya berada di tahap Dewa Persatuan dasarkan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan klan Ao? Kerumunan orang di sekitarnya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, dan Mouji pun langsung dikenali. Kepala sekte, orang ini bernama Ao Changtian dan dia dari klan Ao. Tuanku, Chi Chuan, juga dibawa pergi oleh klan Ao. Fu Cheng, yang berdiri di samping Mouji, bergegas menjelaskan. Klan Ao. Mouji tiba-tiba teringat dan bertanya, apakah itu klan Ao dari Kota Dewa Langit Tinggi? Ao Changtian menjawab, klan Ao di Kota Dewa Langit Tinggi hanyalah cabang dari klan Ao. Klan Ao yang sebenarnya telah mendirikan pojok Dewa Klan Ao. Setelah hukum dunia Dewa dipulihkan, aku mendengar bahwa dua kuasosage muncul dan guruku, Chi Chuan, dibawa pergi oleh klan Ao. Setelah kejadian ini, tetuabai dengan cemas pergi ke Istana Utama Akademi Pembelajaran Nirvana. Namun, dia dikurung karena suatu alasan aneh. Murid-murid lainnya di negeri manusia telah melarikan diri atau berpencar. Aku juga bersembunyi di sini untuk menunggu kepala sekte. Mouji mendengus dingin, Fu Cheng, menurut apa yang aku tahu, kau tidak menguasai teknik Chi Chuan. Chi Chuan adalah muridnya dan dia mengolah teknik fana. Jika Fu Cheng juga mengolah teknik fana, Mouji akan dapat mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Namun sekarang, Fu Cheng jelas tidak mengolah teknik mortal. Sebaliknya, ia mengolah saluran spiritual. Fu Cheng berkata, Guruku mengatakan kepadaku bahwa tanpa izin, aku tidak akan bisa mengolah teknikmu. Lagipula, akar spiritualku tidak buruk. Guruku mengajarkan teknik sebelumnya kepadaku. Oleh karena itu, aku tidak bisa memanggil kepala sekte sebagai leluhur. Mouji mengangguk. Ini memang benar untuk teknik mortal. Jika dia tidak membuka meridiannya, dia tidak akan bisa mengolah teknik mortal. Katakan padaku mengapa gurumu dibawa pergi oleh klan Ao. Nada bicara Mouji dipenuhi dengan niat membunuh. Saat itu, klan Ao mengancamnya di kota Dewa Langit Tinggi. Jika bukan karena Chi Chuan dan Raja Dewa dari Akademi Pembelajaran Nirvana, dia pasti sudah terbunuh oleh pencarian Raja Dewa itu. Setelah itu, dia disibukkan dengan berbagai urusan dan tidak sempat membalas dendam. Sekarang, sebelum dia sempat menemukan tuannya, klan Ao benar-benar berani memprovokasi dia. Kakak majikanku. Kamu sedang berbicara tentang Cibing. Sesuatu terjadi padanya. Mouji menyela perkataan Fu Cheng sambil mengerutkan kening. Fu Cheng mengangguk. Ya. Setelah sesuatu terjadi pada paman seniorku di pojok Dewa Klan Ao, guruku segera bergegas ke klan Ao untuk menanyakannya. Setelah itu, guruku tidak pernah keluar. Penatu Abai segera menuju ke Akademi Pembelajaran Nirvana untuk meminta bantuan mereka. Namun, Penatu Abai Yue tidak pernah keluar. Saya tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat membantu saya jadi saya hanya bisa menunggu di pintu masuk susunan transfer ini. Aku sudah melihat Ketua Sekte. Setelah bertahun-tahun, Ketua Sekte akhirnya ada di sini. Mouji mengangguk. Ia menepuk bahu Fu Cheng dan berkata, Ayo pergi. Ikuti aku ke Klan Ao. Setelah masalah ini selesai, kau akan mengikutiku ke Sekte Fana milikku. Aku akan membuat Cicuan menerimamu sebagai murid resmi dan mengajarimu teknik Fana yang sebenarnya. Mouji menghargai orang-orang yang paling menghargai hubungan. Sekarang Cicuan dan Bay Yue dalam masalah, dapat dikatakan bahwa Tanah Manusia Akademi Pembelajaran Nirvana telah hancur. Pada saat ini, bahkan jika Fu Cheng melarikan diri sendirian, itu hanya karena karakternya yang buruk. Sebagai seorang kultifator, ada terlalu banyak orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Tidak banyak dari mereka yang akan merasa bersalah. Bahkan, mereka akan memberikan alasan yang tepat kepada diri mereka sendiri. Mereka akan berkata bahwa mereka terlalu lemah sehingga mereka harus melarikan diri untuk mencari kesempatan untuk berkultifasi. Di masa depan, ketika mereka cukup kuat, mereka akan membalas dendam pada tuannya. Kenyataannya, kebanyakan orang di negeri manusia melakukan hal yang sama. Hanya Fu Cheng yang tetap tinggal untuk menunggunya. Fu Cheng bukan saja tidak pergi, ia mengandalkan harapan yang hampir mustahil ini untuk berdiri di luar menara transportasi ini entah berapa tahun lagi. Ya, leluhur. Fu Cheng segera berlutut di tanah dan berkata dengan emosional. Dia tidak tahu berapa kali dia telah mendengar betapa luar biasanya Grandmaster-nya. Hanya saja leluhurnya tidak setuju sehingga dia tidak dapat mengolah teknik fana. Sekarang setelah leluhurnya secara pribadi berjanji untuk mengizinkannya masuk sekte, bagaimana mungkin dia tidak gembira. Melihat tidak ada yang mau membelanya, Ao Chang Tian berjuang untuk mengambil beberapa pil dan menelannya. Setelah itu, dia ingin pergi. Namun, dia tidak mengirim pesan apapun. Dia memutuskan untuk membesar-besarkan cerita tentang kemunculan Mouji. Kemudian, dia akan meminta klan Ao untuk mengirim ahli untuk menyingkirkan orang sombong ini. Namun, saat dia melangkah maju, sebuah jejak tangan besar datang mencengkramnya. Setelah itu, tubuhnya terasa seperti sedang dibakar oleh garis-garis api yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, Ao Chang Tian berteriak kesakitan, Kau, kau. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Mouji telah menghancurkan semua saluran spiritualnya dan merobek lautan kesadarannya. Celepuk. Mouji melemparkan Ao Chang Tian ke kakinya dan berkata kepada Fu Cheng, Bawa sampah ini dan bawa aku ke pojok Dewa Klan Ao. Ia, Fu Cheng meraih Ao Chang Tian yang lumpuh dengan gelisah dan bergegas keluar dari kota Dewa Kepunahan. Dia tidak sabar untuk mendarat di sudut Dewa Klan Ao. Setelah hukum dunia Dewa dipulihkan, yang paling cepat bangkit bukanlah Akademi Pembelajaran Nirvana melainkan pojok Dewa Klan Ao. Pojok Dewa Klan Ao menuai hasil besar dari dua kesempatan di benua Dewa. Dua ahli melangkah ke tahap kuasosage. Perlu diketahui bahwa tidak seorang pun di seluruh Akademi Pembelajaran Nirvana berhasil melangkah ke tahap kuasosage. 1162 Dalam beberapa dekade terakhir, pojok Dewa Klan Ao secara bertahap telah menggantikan Akademi Pembelajaran Nirvana sebagai sekte nomor satu di benua Dewa. Dengan kata lain, pojok Dewa Klan Ao telah menggantikan Akademi Pembelajaran Nirvana. Setidaknya, Istana Utama Akademi Pembelajaran Nirvana berada di bawah kendali Klan Ao. Dua kuasosage lebih dari cukup untuk mengendalikan seluruh dunia Dewa, apalagi Akademi Pembelajaran Nirvana. Mo Wu Ji. Di Istana Utama Sudut Dewa Klan Ao, seorang pria berwajah merah menatap pedang pembawa pesan terbang di tangannya dan berkata dengan heran. Pada saat ini, sebuah pertemuan klan yang sangat penting sedang diadakan di Istana Utama Klan Ao. Benua Dewa pada dasarnya berada di bawah kendali Klan Ao. Sekarang, Klan Ao ingin mengendalikan susunan transfer di Lautan Kepunahan Nirvana. Ini termasuk kota domain Dewa baru dan seluruh dunia Dewa. Dengan dua kuasosage di Klan Ao, tidak perlu ada kuasosage yang muncul. Siapa yang berani menentang murid biasa Klan Ao? Memang ada beberapa orang yang tidak yakin. Namun, setelah mereka menyatakan ketidakpuasan mereka, mereka pada dasarnya dimusnahkan di Benua Dewa. Pria berwajah merah ini bernama Ao Chou. Dia berada di level Dewa Persatuan Tujuh dan merupakan Patriar Klan Ao. Karena dia selalu menyendiri, Ao Chou tidak begitu akrab dengan Mo Wu Ji meskipun dia telah melakukan banyak hal di Benua Dewa dan wilayah Dewa. Seorang lelaki kurus kering seperti tiang bambu berjalan keluar, mengepalkan tinjunya dan berkata, melapor kepada Patriar, Mo Wu Ji adalah orang yang menghancurkan subvitalitas Tetua Dai. Orang ini pernah menyewa klinik penyembuhan segala di kota Haifirmamen dan merusak kontraknya, menyebabkan klan Ao kami tidak lagi memiliki subvitalitas. Hal ini menyebabkan kematian Tetua Dai. Namun, orang ini punya rahasia besar. Dia adalah salah satu dari sedikit yang terbaik dalam penilaian Nirvana Learning Academy dan bahkan masuk ke Land of Mortals. Setelah pemulihan alam Dewa, kekuatannya meningkat pesat. Tuan Kedutaan Besar dari Kedutaan Besar Kultifator dibunuh oleh Mo Wu Ji. Dia juga sangat sombong. Baru saja, murid klan Ao Ku, Ao Chang Tian, tidak sengaja menabraknya dan terluka parah. Sekarang, dia seharusnya menuju ke pojok Dewa Klan Ao kita. Mengingat karakternya yang sombong, dia pasti ada di sini untuk berunding dengan kita. Ria Kurus ini adalah pencarian luas klan Ao. Saat itu, Mo Wu Ji hampir dibunuh oleh orang ini. Jika bukan karena bantuan Cikun untuk mengundang Raja Dewa dari Akademi Pembelajaran Nirvana, Mo Wu Ji pasti sudah dibunuh oleh White Search. Karena pemulihan hukum dunia Dewa, Raja Dewa Pencarian Luas sekarang berada dalam tahap Dewa Kesatuan Dasar. Haha, kamu ingin berdebat dengan klan Ao Ku. Itu berarti dia tidak sombong lagi. Siapa yang bisa membawanya ke sini? Sudah lama aku tidak melihat pemuda berdarah panas seperti itu, kata Ao Chou acuh tak acuh. Dia bahkan tidak menaruh Mo Wu Ji di matanya. Aula menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka ingin membawa Mo Wu Ji ke sana. Tatapan Ao Chou menyapu seluruh Aula. Nada suaranya berubah dingin saat dia berkata, alasan mengapa klan Ao Ku bisa mencapai tempat ini bukan semata-mata karena takdir. Itu juga karena keberanian dan perjuangan kita. Namun kini, tidak ada yang berani menangkap seekor semut pun. Ini sungguh penghinaan bagi klan Ao. Jangan bilang kau ingin aku yang pergi sendiri atau kedua orang bijak dari klan Ao. Raja Dewa White Sej buru-buru membungkuk dan berkata, menjawab Raja Dewa, bahwa Mo Wu Ji pasti punya rahasia besar tentangnya. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia hanyalah seekor semut dewa baru. Terakhir aku mendengar tentang dia adalah dia membunuh Suping dari Cultivator's Embassy. Ketika Mo Wu Ji membunuh Suping, Suping hanya berada di Dewa Kesatuan Level 1. Pencarian luas Dewa Raja tidak melanjutkan berbicara, tetapi semua orang tahu apa maksudnya. Dulu, Mo Wu Ji bisa membunuh ahli Dewa Persatuan Level 1. Setelah bertahun-tahun, Mo Wu Ji bahkan mungkin bisa membunuh Dewa Persatuan tingkat lanjut. Selain Ao Chou, siapa lagi yang berani keluar? Hahaha, Ao Chou tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak ada sedikitpun senyum di wajahnya. Wajahnya benar-benar pucat. Belum lama ini, dia masih mengejek seorang pemuda karena berani memprovokasi klan Ao. Sekarang setelah mereka ditampar di wajah, tidak ada satu orang pun di majelis klan Ao yang berani keluar untuk menangkap semut ini. Ao Chou tiba-tiba berdiri. Ia menunjuk ke arah anggota klan Ao di aula dan berteriak dengan marah, sekelompok pengecut. Meskipun klan Ao ku memiliki dua sage, klan Ao tetap akan hancur di tangan pengecut seperti kalian. Jika kamu tidak mau pergi, aku akan pergi sendiri. Aku ingin melihat. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Kata-kata Ao Chou terhenti tiba-tiba. Seketika Ao Chou terkejut ketika mengetahui dinding dan atap aula tersebut telah diambil oleh seseorang. Tanpa dinding dan atap aula, para anggota klan Ao dapat melihat langit biru ketika mereka mengangkat kepala. Lingkungan sekitar mereka luas dan kosong. Pada saat ini, semua anggota klan Ao duduk di aula tanpa dinding dan atap. Mereka tampak seperti orang bodoh. Tidak semua orang di pojok dewa klan Ao berasal dari klan Ao. Banyak kultifator dari luar berusaha menahan tawa mereka sambil menonton dari jauh. Klan Ao terlalu kuat. Siapapun yang berani menyinggung klan Ao tidak akan bisa melihat matahari besok. Sekarang, seseorang benar-benar berani menginjak-injak pojok dewa klan Ao. Tidak peduli betapa menyedihkan akhir hidup orang ini, itu tetap merupakan cara yang bagus untuk melampiaskan amarah. Tidak perlu menjemputku. Aku di sini. Mau uji turun dari langit. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik dengan keanggunan tak tertandingi. Di belakang mau uji, ada seorang pria yang tampak agak tua. Pria ini membawa Ao Changtian dari klan Ao. Dengan kemampuan Ao Chou, dia bisa tahu bahwa saluran roh dan lautan kesadaran Ao Changtian telah hancur. Ao Changtian tampak seperti orang bodoh. Manusia cuaca yang menggendong Ao Changtian sebenarnya adalah semut dewa surgawi. Ao Chou menatap pojok dewa klan Ao dengan tak percaya. Setelah beberapa tarikan napas, ia meraum marah, jika aku tidak mengubah tulangmu menjadi abu dan mengambil jiwamu, aku. Melihat Ao Chou yang histeris, sebagian besar kultifator dari pojok dewa klan Ao menatap jili dengan cemas. Setelah menyinggung klan Ao, dia bahkan berani menghancurkan barisan pertahanan pojok dewa klan Ao dan aulah klan Ao. Mau uji pasti akan mati. Tidak masalah jika mau uji meninggal. Kuncinya adalah wanita cantik di samping mau uji. Tidak ada yang tahu akhir mengerikan seperti apa yang menantinya. Banyak orang bahkan tidak berani memikirkannya. Ini karena klan Ao pasti tidak akan membiarkan mereka berdua begitu saja. Wanita itu pasti akan ditelanjangi dan dibuang ke jalan untuk dipermalukan semua orang. Bukannya klan Ao tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Sebaliknya, mereka sudah melakukannya terlalu sering. Namun, perkataan Ao Chou tiba-tiba terhenti. Ia menyadari bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba berhenti bergerak. Jejak tangan energi unsur mencengkram lehernya dan mengangkatnya. Dia ingin berbicara tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah mencicit seperti bebek. Kuasosage, gelombang keputusasaan muncul dari lubuk hati Ao Chou. Pikirannya kosong. Hanya ada empat kata dalam benaknya, klan Ao telah tamat. Bahkan kuasosage dari klan Ao tidak akan mampu menghentikannya dari berjuang dan menggunakan tangan elemental untuk mengangkatnya. Bahkan jika dua orang kuasosage bergabung dan mengusir mau uji, mau uji masih akan menyelinap kembali untuk membunuh semua murid klan Ao. Orang yang disinggung klan Ao kali ini terlalu mengerikan. Begitu mengerikannya sehingga dia tidak berani mempercayainya. Benar saja, dibandingkan dengan kekuatan pihak lain, kemampuannya yang lemah telah membatasi imajinasinya. Ao Chou benar-benar ingin mengakui kekalahan. Namun, seluruh tubuhnya terkekang oleh domain mau uji. Dia bahkan tidak sempat berbicara. Jika ada orang yang paling dibenci Ao Chou, itu bukanlah mau uji. Melainkan Ao Changtian, dia mengira mau uji datang ke sini karena Ao Changtian menyinggung mau uji. Itulah sebabnya mau uji datang ke pojok dewa klan Ao. Dia tidak tahu bahwa bahkan tanpa Ao Changtian, mau uji masih akan datang ke sini untuk mencari cibing dan cicuan. Kisah Semu Ketika mau uji mencengkram leher Ao Chou, semua anggota klan Ao tercengang. Jika ini bukan seorang kuasa sage, lalu apa? Ao Chou merupakan ahli dewa persatuan level 7. Kalau bukan seorang kuasa sage, bagaimana mungkin leher Ao Chou bisa dicengkram semudah itu? Tidak perlu bicara tentang seorang kuasa sage. Bahkan seorang kuasa sage biasa pun akan mampu mencengkram leher Ao Chou, bukan? Hati dewa Raja White Search menjadi dingin. Dia tahu bahwa mau uji bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dia tidak menyangka mau uji adalah orang yang bisa dianggap remeh. Bagaimana bisa dia hanya mengatakan, bukan orang yang bisa dianggap remeh. Mau uji hanya menghancurkannya. Dia mundur dengan hati-hati. Namun, saat dia mencapai dinding, segel tangan lain muncul dan mencengkram lehernya, memenjarakannya dalam kehampaan. Kalau tidak salah, kau seharusnya dipanggil Raja Dewa Pencarian Luas, kan? Oh, sekarang kamu seharusnya disebut Unity God White Search. Lumayan. Dalam waktu sesingkat itu, kau berhasil naik dari Raja Dewa menjadi Dewa Persatuan Tingkat Menengah. Kau punya potensi. Mau uji menatap White Search dengan nada mengejek. White Search bahkan ingin menangis. Aku hanya naik dari God King menjadi Dewa Persatuan Tingkat Menengah. Kau berubah dari Dewa Baru yang lemah menjadi seseorang yang dapat dengan mudah merebut Patriarch Klan Ao Ku, Ao Chou. Potensi apa yang kau miliki? 1163. Ahli Pilmo, ini salah paham, salah paham. Ao Changtian itu adalah murid paling tidak berbakti dari Klan Ao kita. Ahli Pilmo membantu Klan Ao kita untuk membunuh Ao Changtian. Kita bahkan tidak bisa cukup berterima kasih kepada Ahli Pilmo. Seorang Raja Dewa dari Klan Ao bergegas maju dan berkata, Kalau begitu, bunuh dia. Mau uji memberi isyarat pada Fu Cheng. Fu Cheng membuka tangannya dan melemparkan Ao Changtian, yang saluran spiritual dan lautan kesadarannya telah lama hancur, keluar. Pada saat ini, ada dorongan yang membara di hatinya. Jika memungkinkan, dia bahkan akan berteriak keras. Dia telah ditekan terlalu lama. Sejak dia disegel di tanah manusia, Penatua Bai Yue dan gurunya Cicuan mendapat masalah, dan para pengikut tanah manusia tersebar, depresinya telah terakumulasi di dalam hatinya. Pada saat ini, dia merasakan dorongan yang kuat untuk melepaskan semuanya. Leluhurnya memang leluhurnya. Saat leluhurnya tiba di pojok Dewa Klan Ao, dia menghancurkan barisan pertahanan pojok Dewa Klan Ao tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menghancurkan Aula Klan Ao tanpa basa-basi. Apa yang lebih memuaskan daripada meraih kepala Klan Ao, Ao Chou, dan melemparkannya ke udara. Apa lagi yang bisa membuatnya, Fu Cheng, meraung lebih marah. Leluhur Mo memang sangat mendominasi dan sombong seperti yang diceritakan dalam legenda. Aku, Fu Cheng, menyukai leluhur yang begitu mendominasi. Ao Chang Tian, yang sudah linglung, menatap kosong ke arah para ahli Klan Ao. Dia tidak mengerti bagaimana keadaan bisa menjadi seperti ini. Kalau bicara soal logika, para ahli dari Klan Ao harusnya menjadi orang-orang yang melumpuhkan kultivasi orang sombong ini dan membiarkan dia mempermalukannya. Ledakan. Sebuah bola api dilemparkan oleh Raja Dewa Klan Ao ini. Sebelum Ao Chang Tian sempat pulih dari keterkejutannya, ia telah berubah menjadi abu. Pada saat Ao Chang Tian berubah menjadi abu, Ao Chou mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Dia mendesah. Sebenarnya tidak ada yang ingin, dia katakan. Yang dia inginkan hanyalah agar kedua orang bijak dari Klan Ao bergegas datang dan menekan Mouji ini. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa tidak ada seorang pun dari Klan Ao yang bersedia membelanya ketika dia meminta mereka menangkap Mouji. Selain kedua orang suci itu, tidak ada seorang pun yang mampu membuat perbedaan. Melihat tidak ada satupun dari 30 tetua yang berani meninggalkan reruntuhan Ola Klan Ao, Mouji berkata perlahan, kakak seniorku Cibing telah ditangkap oleh sampah Klan Aomu. Katakan di mana dia. Selain itu, muridku Cicuan ada di Klan Aomu. Ada 30 orang di sini, jadi aku akan memberimu waktu 300 napas. Hati Ao Chou mencelos. Baru sekarang dia menyadari bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh Ao Changtian, tetapi oleh Cibing. Dia sangat mengenal Cibing. Wanita ini memiliki harta karun tertinggi yang disebut Kuali Langit dan Bumi. Harta karun itu dibawa oleh seorang kultifator dari alam surgawi. Akan tetapi, harta karun itu telah tersimpan di dunia Cibing dan kini sedang dikejar oleh kedua kuasa sage. Karena mereka tidak menemukan Kuali Langit dan Bumi, kedua orang bijak dari Klan Ao tidak berani membunuh Cibing. Of! Seberkas darah berceceran dan seorang tetua Klan Ao terpenggal. Roh primordialnya hancur. Kau, Ao Chou menatap Mouji dengan marah. Sudah cukup buruk bahwa Ao Changtian terbunuh karena dia menyinggung Mouji. Namun sekarang, seorang tetua Klan Ao terbunuh begitu saja. Ini sudah keterlaluan. Klan Ao selalu membunuh orang lain. Sejak kapan giliran orang lain membunuh anggota Klan Ao? Dan dia bahkan berani membunuh dengan begitu arogannya. Of! Darah kembali berceceran. Tetua kedua Klan Ao terbunuh. Ao Chou mencapai suatu pemahaman. Inilah arti dari 300 napas. Setiap 10 napas, satu orang akan terbunuh. Jika dia tidak membawa kembali berita tentang Cibing dan Cicuan dalam 300 napas. Ini berarti semua tetua dan patriar Klan Ao, termasuk dirinya sendiri, akan dibunuh oleh Mouji. Sungguh kejam. Ao Chou, yang terjebak di luar angkasa, menggigil. Ia menyadari bahwa Klan Ao-nya bukanlah satu-satunya yang kejam. Klan Ao-nya dapat menyiksa kultifator manapun yang menentang mereka tanpa henti. Namun, Mouji tidak perlu menyiksa mereka. Hah! Hampir pada saat yang sama ketika tetua ketiga Klan Ao dibunuh oleh Mouji, Ao Chou mengirimkan pesan berwarna ungu. Ini adalah pesan paling mendesak dari Klan Ao. Ini juga merupakan pesan untuk dua kuasa sage dari Klan Ao. Tidak peduli siapapun orangnya, saat kedua kuasa sage dari Klan Ao menerima pesan ini, mereka harus segera bergegas. Udara di seluruh pojok dewa Klan Ao tampak menyesakan. Tak satupun anggota Klan Ao berani bergerak gegabuh. Meskipun Mouji tidak mengatakan apapun tentang pembantaian anggota Klan Ao, saat God King White Seat melangkah mundur, dia dikurung di angkasa oleh Mouji. Siapa yang berani melawan Mouji yang begitu kuat? Setiap nafas yang dihembuskan merupakan bentuk siksaan bagi seluruh Klan Ao. Ini karena setiap sepuluh nafas, satu anggota Klan Ao akan dibunuh oleh Mouji. Tidak perlu membicarakan anggota Klan Ao. Bahkan para kultifator di pojok dewa Klan Ao pun terkejut dengan kekejaman Mouji. Semua orang menantikan kedatangan dua kuasosage. Apa hasil akhirnya? Beberapa kultifator yang berpikiran jernih mulai mundur. Mereka tahu bahwa jika para kuasosage menyerang, mereka akan terbunuh jika tidak mundur. Semakin banyak kultifator yang memahami alasan mundurnya semua orang dan mulai mundur juga. Ketika Mouji melihat beberapa anggota Klan Ao mundur, dia tidak ragu untuk melemparkan beberapa bila angin. Setelah membunuh beberapa dari mereka, dia berkata dengan tegas, murid Klan Ao, jika ada yang berani mundur selangkah, aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Saat dia mengatakan ini, tidak ada satupun murid Klan Ao yang berani mundur selangkah. Di hadapan seorang ahli seperti Mouji, para murid Klan Ao yang berlevel rendah bahkan tidak perlu berbicara. Selama energi mereka bocor, Mouji akan dapat mengetahui bahwa mereka mengolah teknik Klan Ao. Hah! Kultifator ke-19, yaitu White Search yang terperangkap di angkasa oleh Mouji, terpotong menjadi dua oleh kabut darah. Sebuah bayangan abu-abu mendarat dengan cepat di reruntuhan Klan Ao. Berhenti! Bayangan abu-abu itu berteriak keras begitu tiba. Mouji juga berhenti menyerang. Orang ini hanya berada di level Kuasosage 1. Sebelumnya, dia membunuh Fang Siu dan Dao Monarch Golden Pool. Siapa di antara mereka yang tidak berada di tahap Kuasosage akhir? Terlebih lagi, mereka pernah menjadi pakar terkemuka di bidang kosmos. Seorang kultifator Kuasosage level 1 belaka bukanlah sesuatu yang Mouji tempatkan di matanya. Beraninya kau membunuh murid-murid Klan Ao Ku. Pria berjubah abu-abu itu begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Ia menunjuk Mouji dan hampir memuntahkan setegup darah. Untungnya, dia tahu bahwa Mouji pastilah seorang ahli Kuasosage seperti dirinya. Itulah sebabnya dia menahan keinginan untuk menyerang. Dia menunggu kedatangan Kuasosage lainnya dari Klan Ao. Mouji menatap pria berjubah abu-abu itu dan bertanya, di mana kakak seniorku Cibing dan muridku Cicuan sekarang. Hahaha. Pria berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak. Tidak ada sedikitpun senyum di wajahnya saat dia berkata, Klan Ao Ku dan kalian tidak dapat didamaikan. Tidak peduli siapapun itu, siapapun yang berani membunuh pengikut Klan Ao Ku di tanah Klan Ao Ku tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami mati. Kau masih ingin mencari mereka? Bajingan. Mengapa Mouji terus saja bicara omong kosong? Dengan lambayan tangannya, beberapa bila pedang bercahaya melesat keluar. Para tetua yang tersisa, termasuk Patriark Ao Chou, semuanya dibunuh oleh Mouji. Selain roh primordial Patriark Ao Chou, yang lainnya bahkan tidak memiliki roh primordial yang merembes keluar. Ah, pria berjubah abu-abu itu meraung. Dia tidak bisa menunggu teman-temannya lebih lama lagi. Dia memancarkan cahaya kuning saat dia menyerang Mouji. Cahaya kuning itu berubah menjadi gergaji yang sangat besar. Hukum di sekitar gergaji itu mulai berubah. Dalam sekejap mata, gergaji itu telah menelan seluruh ruang. Meskipun Mouji adalah seorang kuasa sage, dia masih ingin menahan hukum ruang milik Mouji. Dia ingin mengompresi domain Mouji. Bagaimana dia bisa merasa puas jika dia tidak memotong Mouji menjadi dua? Klan Ao telah berada di benua dewa selama bertahun-tahun. Klan Ao selalu menindas orang lain. Sejak kapan orang lain berani menindas klan Ao? Jika bukan karena Mouji, gergaji kuning itu pasti sudah mengunci ruang ini. Paling tidak, pihak lain tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Sayangnya, kuasa sage dari klan Ao ini menemukan lawan yang salah hari ini. Dia bertemu dengan Mouji. Mouji bahkan tidak perlu mengeluarkan harta karun ajaibnya. Wilayah kekuasaannya meluas dengan cepat. Ruang yang dibentuk oleh gergaji kuning yang bersinar itu mulai hancur inci demi inci. Setelah itu, kuasa sage dari klan Ao ini merasa bahwa hukum-hukumnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Hukum-hukum ruang di sekitarnya mulai mengencang. Pada saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeksekusi seni sakralnya. Tidak bagus, pihak lain jelas tidak berada di tahap dasar kuasa sage. Pihak lain setidaknya berada di tahap lanjutan kuasa sage, atau bahkan lingkaran besar tahap kuasa sage. Ria berjubah abu-abu ini ingin mengirimkan pesan untuk memperingatkan kuasa sage yang tersisa dari klan Ao agar tidak datang. Dia menemukan bahwa ruangnya telah sepenuhnya dikunci oleh Mouji. Segala sesuatu di ruang ini tidak lagi ada hubungannya dengan dia, Ao Bin He. Dalam kepanikannya, Ao Bin He menemukan bahwa Mouji sebenarnya tidak membunuhnya setelah mengunci ruangnya. Tidak, si brengsek ini sedang berusaha untuk memikat kuasa sage lainnya dari klan Ao, Ao Wuchang. Setelah mengetahui niat Mouji, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Sudah berakhir, klan Ao sudah benar-benar tamat. Mengapa Cibing memiliki adik laki-laki yang begitu menakutkan? Kalau dia tahu Cibing punya adik kelas yang menakutkan, klan Ao-nya pasti tidak akan berani mencoba merebut kuali langit dan bumi milik Cibing. Ao Bin He benar. Jika Mouji benar-benar ingin menyerang, Ao Bin He pasti sudah terbunuh olehnya. Dia memang sedang menunggu kedatangan kuasa sage lainnya dari klan Ao. Karena kuasa sage lainnya dari klan Ao ada di sini, dia tidak akan membiarkan ahli lainnya dari klan Ao melarikan diri. 1164. Istana Utama Akademi Pembelajaran Nirvana. Di Aula Megah, ada seorang wanita yang dipaku ke tanah. Wanita ini menundukkan kepalanya dan rambutnya yang berwarna kuning menutupi seluruh wajahnya. Tidak seorang pun dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tangan dan kakinya dipaku ke dinding batu besar. Energi spiritual Tuhan mengelilingi dinding batu dan itu tampak seperti tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Di depan wanita itu, ada seorang wanita setengah baya berjubah hijau. Jarinya yang seputih salju menunjuk ke atas kepala wanita itu. Energi hukum yang mendalam berputar di sekitar wanita paruh baya ini. Hukum-hukum ini saling bersilangan seolah-olah dia sedang mencoba membuka sesuatu. Di tengah Aula, ada bola api dunia bawah berwarna hijau. Di atas api itu, ada dua orang kultivator yang dipenjara. Kedua kultivator itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Keduanya terbakar oleh api. Selama seseorang menjadi kultivator, mereka akan tahu bahwa api dunia bawah digunakan untuk membakar roh dan jiwa primordial seseorang. Dilihat dari cara kedua kultivator itu gemetar, jelas terlihat betapa besarnya penderitaan yang mereka tanggung akibat roh dan jiwa primordial mereka yang terbakar. Kadang-kadang, sebuah pintu akan muncul di atas kepala wanita itu. Namun, pintu ini hanya akan muncul dalam waktu yang sangat singkat sebelum menghilang lagi. Ah! Ceritan memilukan terdengar dari mulut wanita itu. Wanita berjubah hijau itu memperlihatkan sedikit kegembiraan di matanya. Pada saat berikutnya, pintu yang samar di atas kepala wanita yang terjepit itu menjadi lebih jelas. Eh! Ada yang tidak beres. Wanita berjubah hijau, yang seharusnya terus menggunakan hukumnya, tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening saat melihat ke luar Aula. Ini adalah pertama kalinya klan Ao mengirimkan sinyal ungu. Dari dua kuasa sage di klan Ao, salah satu dari mereka telah pergi ke pojok dewa klan Ao. Secara logika, semuanya seharusnya sudah diselesaikan. Mengapa Ao Bin He belum kembali? Wanita berjubah hijau ini bernama Ao Wuchang. Dia adalah salah satu dari dua kuasa sage di klan Ao. Wanita yang terjepit di dinding batu itu adalah Cibing. Dia telah mengirim kuali langit dan bumi ke dunianya sendiri. Tanpa persetujuan Cibing, bahkan seorang kuasa sage tidak akan mampu mengambil kuali langit dan bumi dari dunia Cibing. Salah satu dari dua orang yang terbakar oleh api bernama Tianini dan yang lainnya adalah Cicuan. Alasan mengapa mereka membakar mereka berdua adalah karena kedua kuasa sage dari klan Ao ingin mengguncang kondisi mental Cibing. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi Cibing untuk membuka dunianya. Sekarang Cibing sudah berada di Dewa Kesatuan Level 7, saat Cibing mendapatkan kembali kendali atas dirinya, kemungkinan besar dia akan menghancurkan dunianya sendiri. Jika demikian halnya, klan Ao tidak akan pernah bisa memperoleh kuali langit dan bumi. Dua kuasa sage dari klan Ao, Ao Bin He dan Ao Wuchang, bekerja sama untuk menyerang dunia Cibing. Awalnya, dunia Cibing akan dibuka sepenuhnya dalam waktu satu atau dua tahun lagi. Pada saat itu, bahkan jika kuali langit dan bumi disembunyikan oleh Cibing di dunianya sendiri, itu akan tetap ditemukan. Pada saat ini, kepala klan Ao dari sudut Dewa Klan Ao, Ao Chou, mengirimkan SOS berwarna ungu. Sekalipun ini adalah momen krusial, salah satu dari dua kuasa sage klan Ao harus mengirim seseorang ke pojok Dewa Klan Ao untuk menyelamatkannya. Mengingat kekuatan kuasa sage milik Ao Bin He, dia seharusnya dapat menyelesaikan masalahnya dengan sangat cepat. Di tempat seperti benua Dewa, siapa lagi yang bisa menghentikan para kuasa sage klan Ao. Namun kenyataannya, Ao Bin He telah lama pergi dan belum kembali. Ao Wuchang tidak berminat untuk terus menghancurkan dunia Cibing. Dia ragu-ragu apakah dia harus pergi ke pojok Dewa Klan Ao untuk melihatnya. Akan tetapi, jika dia pergi ke pojok Dewa Klan Ao, kerja keras dia dan Ao Bin He selama puluhan tahun akan sia-sia. Jika dia pergi, itu berarti pintu masuk ke dunia Cibing akan menghilang lagi. Saat itu, dia harus memulai lagi untuk membuka dunia Cibing. Namun, ini adalah hal yang kedua. Jika dia pergi dan Cibing menemukan kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri, klan Ao tidak akan lagi memiliki nasib dengan kuali langit dan bumi. Setelah ragu-ragu sejenak, Ao Wuchang mengirimkan keinginan spiritualnya. Dia ingin memeriksa situasi di pojok Dewa Klan Ao. Meskipun dia menggunakan kehendak spiritualnya, Ao Wuchang tetap memperhatikan Cibing. Jika Cibing membuat gerakan aneh, dia akan segera menahannya. Dia tidak khawatir Cibing akan melarikan diri. Sebaliknya, dia khawatir Cibing akan menghancurkan dirinya sendiri. Saat keinginan spiritual Ao Wuchang muncul, ekspresinya langsung berubah. Tidak hanya susunan pertahanan pojok Dewa Klan Ao yang hancur, Aula utama Klan Ao juga dilindungi oleh susunan rune yang tidak dapat dilihatnya. Kehendak spiritualnya sama sekali tidak dapat menembusnya. Pada saat ini, Ao Wuchang tidak berminat untuk terus menghancurkan dunia Cibing. Sosoknya melesat keluar dari Aula. Dibandingkan dengan kuali langit dan bumi milik Cibing, sudut Dewa Klan Ao merupakan rahasia terbesar. Saat Ao Wuchang pergi, Cibing kembali sadar. Ia berusaha keras mengangkat kepalanya. Ketika melihat saudaranya Cicuan dan Tian ini dibakar oleh api dunia bawahin, Cibing berjuang mati-matian. Hanya saja setiap kali dia berjuang, rasa sakitnya akan berlipat ganda beberapa kali lipat. Rasa tidak berdaya dan sedih muncul di hatinya. Cibing mengumpulkan keinginan spiritualnya dengan kuat karena dia ingin menghancurkan lautan kesadaran dan dunianya sendiri. Mungkin itu adalah ikatan saudara kandung. Cicuan, yang sedang dibakar oleh api dunia bawahin, dapat merasakan kesedihan dan perjuangan Cibing. Seketika, ia merasakan energi penghancur dari saudara perempuannya, Cibing. Ia berteriak kaget, kakak, apa yang kau lakukan? Dua aliran darah mengalir di wajahnya. Cibing menatap Cicuan dan bibirnya bergetar saat dia berkata, Maaf, aku telah menyakitimu. Aku harus pergi dulu. Kau bisa ikut aku nanti. Mereka akan membiarkanmu pergi. Cicuan menyadari bahwa dua kuasa sage klan Ao telah menghilang dari Aula. Kaka, bisakah kau menyerahkan benda itu kepada mereka? Cibing tertawa getir, Jika aku menyerahkan barang itu kepada mereka, kita pasti sudah terbunuh sejak lama. Mengapa kita harus menunggu sampai sekarang? Jika klan Ao tidak mendapatkan benda itu, mengapa mereka membiarkanmu menghancurkan duniamu sendiri? Cicuan bertanya dengan ragu. Cibing tercengang. Ia telah terpengaruh oleh hukum-hukum kuasa sage klan Ao. Hingga saat ini, ia masih belum sepenuhnya tenang. Sekarang setelah kakaknya Cicuan menyebutkannya, dia akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Mengingat kecerdasan kedua kuasa sage, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dengan meninggalkannya sendirian di sini, bukankah mereka akan membiarkannya menghancurkan dirinya sendiri? Saat dia menghancurkan dirinya sendiri, kuali langit dan bumi mungkin hilang ke dimensi lain dan klan Ao tidak akan bisa lagi mendapatkannya. Setidaknya, mereka seharusnya membuatnya pingsan, bukan? Mengapa saudaranya Cicuan dan Tian Nini belum dibunuh? Bukankah itu untuk memengaruhi tekadnya sehingga mereka dapat dengan mudah membuka dunianya? Sambil menahan rasa sakit dari roh dan jiwanya yang purba, Cicuan berkata, sesuatu mungkin telah terjadi pada klan Ao. Saudari, jangan bunuh diri. Selama masih ada secerca harapan, kita harus terus menunggu. Mungkin tuanku telah kembali. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, api dunia bawah Yin melilit jiwa primordialnya. Suara Cicuan tiba-tiba berhenti. Sekali lagi, dia terjerumus ke dalam rasa sakit yang tak berujung karena terbakar. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Ledakan, energi elemen dewa yang kuat mendarat di susunan pelindung kehendak spiritual yang dipasang Mouji. Mouji tertawa dingin dan berkata, sepertinya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Setelah berkata demikian, Mouji tidak ragu lagi menyerang dengan tangannya. Kaca, Ao Bin He bisa merasakan lautan kesadarannya retak. Setelah itu, saluran rohnya terasa seperti dibakar oleh garis api yang tak terhitung jumlahnya. Ada rasa putus asa yang mengerikan yang datang dari kedalaman jiwanya. Ao Bin He benar-benar putus asa. Dia sangat jelas tentang apa yang sedang terjadi. Lautan kesadarannya dihancurkan oleh Mouji. Roh primordialnya mulai menghilang. Saluran rohnya juga telah terbakar abis. Karena dia tidak dapat melarikan diri, tidak masalah jika dia mati. Yang membuatnya semakin takut adalah keberadaan Ao Wuchang di sini. Karena Ao Wuchang, pihak lain bersedia menghancurkannya dengan gegabuh. Benar saja, saat Ao Bin He tengah memikirkan hal ini, seorang wanita setengah baya berjubah hijau menyerbu masuk. Mouji bahkan tidak menunggu wanita berjubah hijau ini untuk bergerak. Tinju Penghancur Domain Ao Wuchang menduga bahwa orang yang dapat menghentikan Ao Bin He adalah seorang kuasa sage. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa kuasa sage ini begitu menakutkan. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan wilayah kekuasaannya inci demi inci. Seluruh tubuhnya terpapar pada hukum pihak lain. Sangat kuat. Di tengah kepanikan, Ao Wuchang mengeluarkan bendera hitam. Saat bendera hitam berkibar, hukum yang melonjak membentuk tatanan sekali lagi. Hukum itu akan menghancurkan domain yang diciptakan oleh Tinju Penghancur Domain milik Mouji. Mouji tidak berniat memberi lawannya kesempatan. Tepat saat domain cruising fish diblokir oleh bendera hitam, sebuah penjara spasial sepenuhnya mengunci Ao Wuchang. Hukum waktu. Ao Wuchang ingin berteriak kaget. Namun, ruang di mana dia berada seolah berhenti dalam sekejap. Detik berikutnya, sebuah jejak tangan mencengkeram lehernya. Jejak itu mengurungnya dalam kehampaan. Dia adalah seorang ahli kuasosage. Dia bahkan tidak bisa menggunakan seni sakralnya di tangan pihak lain. Jauh dilubuk hatinya, Ao Wuchang mulai menyesal. Dia seharusnya tidak kembali. Tak peduli seberapa hebat pojok dewa klan Ao, tak ada apa-apanya tanpa nyawanya. Katakan padaku, di mana cibing. Suara Mouji dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Jika kau berjanji untuk membiarkan kami berdua pergi, aku akan memberitahumu di mana cibing berada. Sebelum Ao Wuchang bisa menyelesaikan kalimatnya, jari Mouji mengetuk dahinya. Riak hukum Dao yang mengerikan mengalir ke lautan kesadarannya. Ao Wuchang segera tahu apa yang akan dilakukan Mouji. Dia langsung ketakutan setengah mati. Dia akan mencari jiwanya. Orang ini sangat kejam. 1165 Seorang kuasosage tingkat dasar benar-benar berani mengancamnya. Tentu saja, Mouji tidak akan terancam oleh Ao Wuchang. Dia langsung menggunakan teknik pencarian jiwa. Mouji baru berada di tahap kuasosage. Saat ia melakukan pencarian jiwa, lautan kesadaran Ao Wuchang langsung berubah menjadi neraka Asura. Segala macam hukum dan rune dao mengamuk di lautan kesadaran Ao Wuchang, menyebabkan lautan kesadarannya berubah menjadi berantakan. Mouji tidak peduli dengan keselamatan Ao Wuchang. Riak daonya terus-menerus membalik-balik ingatan di lautan kesadaran Ao Wuchang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Ao Wuchang menjerit kesakitan. Lautan kesadarannya, termasuk roh primordialnya, hancur total oleh riak dao Mouji. Mouji melambaikan tangannya. Api mendarat di tubuh Ao Wuchang. Ao Wuchang yang lumpuh langsung berubah menjadi abu. Kakak senior, tunggu aku di sini. Aku akan pergi mencari kakak Cibing dan Cicuan. Mouji meninggalkan kalimat ini sebelum berlari menuju Akademi Pembelajaran Nirvana. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk menyelidiki jiwa Ao Wuchang seutuhnya, apalagi menyelidiki jiwanya seutuhnya. Bahkan mencari sepersepuluh ribu ingatan Ao Wuchang sangatlah sulit. Lebih mustahil lagi baginya untuk mencari ingatan Ao Wuchang jika kondisinya masih baik. Namun, Mouji tidak membutuhkan ingatan Ao Wuchang. Dia hanya membutuhkan ingatan Ao Wuchang tentang Cibing. Dalam ingatan Ao Wuchang, Cibing berada di Akademi Pembelajaran Nirvana. Saat Mouji pergi, sesosok urus menerkam ke arah roh primordial Ao Chou. Sebelum dia bisa mencapai roh primordial Ao Chou, beberapa api yang membakar mendarat di roh primordial Ao Chou. Roh primordial Ao Chou mengeluarkan teriakan memilukan. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa sosok yang menerkam roh primordial Ao Chou adalah seorang pemuda kurus. Sebelum tangisan Ao Chou yang memilukan itu menghilang, pemuda itu memuntahkan beberapa garis api hitam lagi. Garis-garis api itu segera melilit Ao Chou. Tangisan Ao Chou semakin menyedihkan. Wajah samar roh primordialnya tampak sangat jahat. Jelas, Ao Chou sedang merasakan sakit yang amat sangat. Aku mengenalinya. Dia Mei Zen. Klan Mei dihancurkan oleh klan Ao. Ku dengar itu karena garis keturunan tertentu. Seseorang di antara kerumunan itu langsung mengenali pemuda kurus itu. Hampir bersamaan dengan Mei Zen dikenali, semakin banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi Ao Bin He. Sebagian besar orang yang menyerang Ao Bin He tidak memiliki permusuhan dengannya. Bahkan, mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Ao. Alasan mereka menerkam Ao Bin He adalah karena mereka ingin merebut sesuatu darinya. Sekalipun dunia seorang kuasa sage tidak dapat dibuka, benda-benda yang ada padanya akan tetap luar biasa. Jili adalah orang yang pendiam, jadi wajar saja dia tidak akan merebut barang-barang Ao Bin He. Oleh karena itu, dia bahkan tidak melihat ke arah kerumunan yang bergegas menuju Ao Bin He. Melihat Jili tidak peduli, semakin banyak orang bergabung dalam pertarungan untuk Ao Bin He. Bagi para kultifator ini, yang paling berharga di Ao Bin He bukanlah pakaian atau pusaka sihirnya, melainkan daging dan tulangnya. Daging dan tulang seorang kuasa sage mengandung hukum dao seorang kuasa sage. Bahkan sepotong kecil saja akan sangat bermanfaat bagi kultifasi seseorang. Tak lama kemudian, pojok dewa klan Ao diliputi pertempuran yang kacau. Jili mengerutkan kening sebelum berkata kepada Fu Cheng, tinggalkan tempat ini bersamaku. Baik, nenek bela diri, Fu Cheng membungkuk dan berkata dengan hormat. Mouji hanya melangkah satu langkah sebelum mendarat di luar Akademi Pembelajaran Nirvana. Sebelumnya, dia masih memiliki perasaan terhadap Akademi Pembelajaran Nirvana. Namun kini, perasaan itu telah lenyap tanpa jejak. Dia langsung mengangkat tangannya dan menghancurkan susunan pertahanan Akademi Pembelajaran Nirvana. Semangat spiritualnya melesat tanpa rasa takut. Dalam waktu singkat, semangat spiritual Mouji telah menyebar ke seluruh Akademi Pembelajaran Nirvana. Tak lama kemudian, Mouji melihat aulah utama Akademi Pembelajaran Nirvana. Ketika ia melihat anggota tubuh Cibing di rantai dan Cicuan serta Tian Nini dikekang serta dibakar dengan api dunia bawah yin, amarahnya memuncak. Kalau dia tahu saudara Cibing dan Tian Nini akan disiksa oleh dua kuasa sage dari klan Ao, dia tidak akan membiarkan Ao Wuchang mati begitu saja. Mouji membuka tangannya dan aulah utama Akademi Pembelajaran Nirvana yang tak tertandingi dihancurkan olehnya. Detik berikutnya, Cibing, Cicuan dan Tian Nini semuanya diselamatkan oleh Mouji. Wuji, Saat Cibing melihat Mouji, dia berteriak kaget. Cibing hanya terkekang oleh aura daunnya dan anggota tubuhnya di rantai. Sekarang setelah dia diselamatkan oleh Mouji, dia pulih dengan sangat cepat. Di sisi lain, Cicuan dan Tian Nini jauh lebih putus asa. Setelah Cicuan meminum pil dewa, dia terbangun sementara Tian Nini masih tidak sadarkan diri. Menguasai, saat melihat Mouji, Cicuan berteriak dengan emosi. Sudah kubilang kalau guru ada di sini. Memang benar begitu. Ayo pergi. Pojok dewa klan Ao telah kuhancurkan. Dua kuasa sage yang menyiksamu juga telah kulumpuhkan. Yang tersisa juga telah terbunuh. Mouji mendesah saat ia mengambil inisiatif untuk mengirimkan jejak nafas Hongmeng ke Tian Nini. Kuali langit dan bumi diperoleh dari Wu Bing. Setelah itu, diserahkan kepada Tian Nini. Dilihat dari penampilannya, Tian Nini telah menyerahkan kuali langit dan bumi kepada Cibing untuk diamankan. Guru, Tian Nini terbangun dan berteriak kaget. Alasan mengapa dia bisa mengenal Cibing adalah karena dia sedang mencari gurunya, Mouji. Di matanya, Mouji bukan hanya gurunya melainkan juga kerabatnya. Ayo pergi. Kita bicara lagi setelah kita meninggalkan tempat ini. Mouji benar-benar tidak memiliki kesan yang baik tentang Akademi Pembelajaran Nirvana. Dia benar-benar tidak dapat memahami mengapa klan Ao menghasilkan dua kuasa sage tetapi Akademi Pembelajaran Nirvana bahkan tidak memiliki satupun. Pada akhirnya, klan Ao bahkan mengendalikan Akademi Pembelajaran Nirvana. Dulu, Akademi Pembelajaran Nirvana dapat dikatakan memiliki ahli dewa persatuan terbanyak. Secara logika, setelah pemulihan dunia dewa, Akademi Pembelajaran Nirvana seharusnya memiliki orang bijak semu terbanyak. Mouji mengabaikan pertanyaan ini dengan santai. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebelum dia pergi, dia masih harus membawa Bai Yue keluar. Kepala Sekte Mo, Mouji membawa saudara Cibing yang sudah sedikit pulih dan Tian Nini keluar. Seorang Taois berhidung pesek maju dan membungkuh hormat kepada Mouji. Mouji menatap dingin ke arah Taois ini dan berkata, Jadi, itu adalah dewa Raja Pil Hidung Datar Jiansa. Aku heran mengapa kau menghalangi jalanku. Raja Pil Dewa Hidung Datar adalah penyuling pil nomor satu di Laut Pil Akademi Pembelajaran Nirvana. Ia memiliki julukan yang sangat terkenal, Raja Pil Dewa Hidung Datar. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan julukan ini di depannya. Menyebutnya Raja Pil Dewa Hidung Datar di depan Jiansa sama saja dengan mencari kematian. Meskipun Mouji memanggilnya Raja Pil Dewa Hidung Datar di depan Taois Hidung Datar, Taois Hidung Datar tidak berani menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Dia mempertahankan senyumnya dan berkata, Terima kasih banyak, Kepala Sektemo, karena telah membantu Akademi Pembelajaran Nirvana menyingkirkan klan Ao yang tiran. Kepala Sektemo akan menjadi pengendali nomor satu Akademi Pembelajaran Nirvana di masa depan. Mouji tertawa dingin. Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan kembali ke Akademi Pembelajaran Nirvana di masa depan. Mengenai fakta bahwa aku telah membunuh dua kuasa sage dari klan Ao, aku tidak percaya bahwa Akademi Pembelajaran Nirvana akan dikembalikan ke kejayaannya semula. Dengan orang-orang seperti Anda di Nirvana Learning Academy, tempat ini tidak akan pernah bisa kembali ke kejayaannya semula. Izinkan saya memberitahu Anda hal ini. Anda dapat menganggapnya sebagai peringatan. Jika Akademi Pembelajaran Nirvana masih berani bertindak sewenang-wenang terhadap klan Ao di masa mendatang, aku tidak keberatan membasmi Akademi Pembelajaran Nirvana. Taois Hidung Datar bergegas menyekak keringat di dahinya. Dia berkata dengan hormat. Ya, Jiansha akan mengingat peringatan kepala Sektemo. Juga, formula pil naga ungu lima cakar yang kau cari ada di tanganku. Di masa depan, kau seharusnya tidak pergi dan menyakiti orang lain. Mouji berkata dengan nada sarkastis. Dulu, dia hampir dibunuh oleh si Hidung Datar Taois ini karena pil naga ungu lima cakar. Untungnya, dia berhasil menghindari malapetaka itu. Ah, jantung si Hidung Datar Taois berdebar kencang. Formula pil naga ungu lima cakar yang ia dambakan siang dan malam ternyata ada di tangan Mouji. Jika ia tahu ini akan terjadi. Seketika, dia menyadari betapa bodohnya tindakannya. Dia buru-buru berkata dengan sikap merendahkan. Kepala Sektemo benar, Junior akan mengingat kata-katamu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu kecuali kau membuatku marah suatu hari nanti. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Kemana Senior Chang Zheng Sing pergi? Juga, pergi dan undang bayi Yue ke sini. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan sangat marah. Suara Mouji dipenuhi dengan ketidakpedulian dan rasa jijik. Iya-iya. Setelah Senior Chang Zheng Sing dan Senior Sing Mu meninggalkan Nirvana Learning Academy, mereka tidak kembali. Kalau tidak, tidak peduli seberapa sombongnya klan Ao, mereka tidak akan berani bertindak begitu sombong di depan Akademi Pembelajaran Nirvana. Bayi Yue baik-baik saja sekarang. Aku sudah memerintahkan seseorang untuk mengundangnya. Mengikuti kata-kata Taoise Hidung Datar, Bayi Yue dikawal oleh sekelompok orang. Kakak Senior Mu, kamu benar-benar kembali. Hahaha, aku bertanya-tanya mengapa sekelompok cucu ini begitu sopan mengundangku kembali. Bayi Yue hanya di penjara. Dia tidak terluka separah Cibing dan Mouji. Ayo pergi. Tidak banyak yang bisa dibawa dari tempat yang rusak ini. Aku telah mendirikan sekte di wilayah dewa. Ikuti aku ke sekte fana milikku. Mouji menepuk bahu Bayi Yue dan tersenyum. Kultivasi Bayi Yue sudah berada di lingkaran besar tahap dewa raja. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap dewa dunia. Mungkin karena dia telah dipenjara selama bertahun-tahun, kalau tidak, dia pasti sudah melangkah ke panggung dewa dunia. 1166 Meskipun sekte mortal memiliki jumlah orang paling sedikit di seluruh domen dewa, tidak diragukan lagi ia adalah sekte nomor satu di seluruh domen dewa. Ini bukan hanya karena ketua sekte itu bernama Mouji, tetapi juga karena ahli nomor satu di domen dewa memimpin sekte fana. Saat itu, sekte evolusi dewa memaksa Kuyu untuk menikah. Pada akhirnya, kepala sekte Mou pergi ke sekte evolusi dewa sendirian, membunuh kepala sekte Thailanshan dan menghancurkan sekte evolusi dewa. Kini, tetua nomor satu di sekte fana dikabarkan adalah Jie Heng, orang yang memperoleh tahta dewa utama. Jie Heng berada di lingkaran besar tahap dewa kesatuan dan hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap kuasosage. Setelah kepala sekte mortal meninggalkan dunia dewa, pernah ada dewa persatuan tingkat menengah yang arogan yang mengarahkan pandangannya ke wilayah sekte mortal. Pada akhirnya, tepat saat ia meminta sekte mortal untuk pergi, ia dipenjara oleh Jie Heng. Jie Heng membakar roh primordialnya selama 49 hari. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mengingini wilayah sekte mortal. Karena ketua sekte mortal tidak ada di sekitar sebagian besar waktu, sekte mortal tidak memiliki banyak pengikut. Meskipun sekte mortal diakui publik sebagai sekte nomor satu di seluruh domain dewa, jumlah anggotanya tetap yang paling sedikit. Dikabarkan hanya ada lima orang. Tidak, seharusnya empat orang dan seekor burung. Selain itu, ada juga seorang kultifator luar yang tinggal di sekte mortal. Banyak pembudidaya luar biasa dapat melihat masa depan cerah dari sekte mortal. Tidak hanya hukum di sekte fana yang jelas, energi spiritual dewa juga paling padat di seluruh dunia dewa. Selain itu, energi spiritual dewa di sekte mortal juga mengandung energi penciptaan. Ini adalah energi hukum langit dan bumi ketika dunia dewa baru saja dipulihkan. Saat seseorang memasuki tempat ini, seseorang pasti memiliki potensi yang luar biasa. Para kultifator yang melihat masa depan cerah sekte mortal ini berlama-lama di luar sekte mortal. Beberapa dari mereka bahkan berlutut di tanah selama bertahun-tahun hanya untuk bergabung dengan sekte mortal. Tetua Jieheng tidak peduli dengan apapun. Oleh karena itu, wakil kepala sekte Weiru tidak punya pilihan selain merekrut beberapa murid cadangan. Yang disebut murid cadangan harus memiliki akar spiritual terbaik. Kedua, identitas delapan generasi leluhur akan diselidiki. Terakhir, kultifator ini harus diperiksa kesukaan dan ketidaksukaannya. Bagaimanapun, dia harus menjadi orang yang jujur agar dapat dipilih sebagai murid cadangan. Ketiga, murid-murid terpilih tidak akan bisa memasuki sekte untuk berkultivasi. Mereka hanya bisa bekerja untuk sekte mortal di tempat tinggal sementara. Tugas utamanya adalah mengusir beberapa penggarap yang berlutut di luar sekte mortal. Adapun kapan murid cadangan ini akan diterima sebagai murid resmi oleh sekte mortal, itu harus menunggu kepala sekte kembali. Ketika mau uji kembali ke sekte mortal, dia menemukan dirinya dalam situasi seperti itu. Dia terkejut melihat ada banyak kultifator di luar sekte mortal. Bahkan, sekte itu telah membentuk alun-nalun kota mortal. Banyak petani datang ke sini untuk berdagang dan mendirikan kios. Tentu saja, tempat ini menjadi tempat komersial. Di dalam sekte mortal, hanya ada beberapa orang yang tersisa. Selain Dahuang, Suai Guo dan murid Jili, Yue Ming yang sedang berkultivasi, hanya Wei Ru dan Jie Heng yang ada di sekitar. Jing Xinjue, yang dulu berkultivasi di sekte fana, sudah tidak berada di sekte fana lagi. Apa yang sedang terjadi? Yang membuat mau uji senang adalah sekte mortal merupakan tempat yang bagus untuk berkultivasi. Dahuang, dengan bakatnya yang luar biasa, sudah berada di Dewa Raja Level 3 sementara Suai Guo berada di Dewa Dunia Level 7. Mungkin karena Suai Guo telah merangsang garis keturunan binatang ilahi sehingga menjadi semakin mempesona dan menarik perhatian. Salam, Guru. Tepat saat mau uji mendarat di luar sekte mortal, Jie Heng merasakannya. Dia melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Jie Heng bukan satu-satunya yang tahu tentang hal itu. Dahuang dan Suai Guo juga bergegas keluar. Yue Ming bahkan bergegas ke sisi Jili karena terkejut dan memeluk tuannya. Setelah percakapan yang penuh semangat, mau uji memperkenalkan Jili, Chibing, Cicuan, dan Fu Cheng kepada semua orang. Setelah itu, ia bertanya, mengapa ada begitu banyak kultivator dengan bakat bagus dan tingkat kultivasi rendah di pintu masuk sekte mortalku. Lalu, kemana Weiru pergi? Jie Heng buru-buru berkata, setiap hari, ada banyak sekali kultivator yang ingin bergabung dengan sekte fana kita. Namun, sekte fana kita tidak menerima murid. Weiru terpaksa terpojok. Dia hanya bisa memilih beberapa kultivator dengan bakat dan karakter yang baik sebagai kandidat. Dia berkata bahwa dia akan menunggu kepala sekte membuat keputusan. Beberapa hari yang lalu, Weiru pergi ke aliansi domain dewa dan dia belum kembali. Mau uji pun mengerti saat dia menganggup ke arah Jie Heng. Setelah itu, dia berkata dengan suara yang jelas, semua kultivator yang tertarik untuk bergabung dengan sekte fana kami, harap perhatikan. Tiga bulan lagi, sekte fana kami akan merekrut murid dari seluruh dunia dewa. Tidak ada batasan terhadap bakat dan asal-usul murid-murid kami. Namun, bagi mereka yang telah melakukan kejahatan dan tidak berperasaan, kalian tidak perlu datang. Sekalipun kalian datang, kami tidak akan menerima kalian. Mau uji berada di tahap kuasosage. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya dapat terdengar jelas dari jarak jutaan mil. Mendengar berita ini, bukan hanya para kultivator di pinggiran sekte mortal yang gembira, bahkan mereka yang tidak datang ke sekte mortal pun tak tertandingi kegembiraannya. Tak lama kemudian, berita ini menyebar ke seluruh wilayah dewa. Pada saat ini, para kultivator, terlepas dari apakah mereka punya rencana atau tidak, semuanya berbalik dan menuju ke satu arah. Itu adalah sekte mortal. Sekte mortal bukan hanya merupakan tanah suci kultivasi, bahkan ada lebih banyak rumor bahwa ketika dunia dewa dipulihkan, kepala sekte mortal, mau uji, menyegel semua alam rahasia yang baru terbentuk di sekte mortal. Bahkan ada rumor yang menyebutkan bahwa ketua sekte mortal, mau uji, merupakan kaisar pil dewa tingkat 9. Dapat dikatakan bahwa begitu Anda memasuki sekte mortal, Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Setelah mau uji kembali ke sekte, hal pertama yang dilakukannya adalah mendirikan tempat pengujian terbesar sekte mortal, menara mortal. Selain menara mortal, ia juga perlu mendirikan menara pembukaan meridian. Untuk menara fana, dia akan menggunakan arah dao untuk memeriksa hati seseorang untuk memilih pengikut. Syarat pertama bagi sekte mortal untuk merekrut pengikut adalah mereka tidak boleh jahat dan merupakan orang yang jahat. Tidak hanya itu, mereka juga membutuhkan pengikut yang ingin membalas kebaikan mereka. Oleh karena itu, menara fana yang didirikan mau uji menggunakan susunan ilusi untuk menguji hati seorang kultivator. Pagoda pil dibagi menjadi tujuh tingkat. Setelah melewati tingkat ketujuh, seseorang akan dapat memasuki sekte mortal. Sedangkan untuk menara pembukaan meridian, diperuntukkan bagi semua murid yang masuk ke sekte fana untuk berkultivasi. Di masa depan, ketika pengikut sekte mortal semakin banyak, dia tidak mungkin bisa membantu setiap dari mereka membuka meridian mereka. Oleh karena itu, ia perlu membangun menara pembuka meridian. Ada banyak tingkat di menara dan setiap tingkat dapat membuka meridian. Sedangkan untuk solusi pembukaan saluran, ia akan memasangnya di dalam susunan. Tidak hanya itu, ia juga akan memasang kebun herbal dan peralatan otomatis untuk meramu larutan pembuka saluran. Tempat yang paling makmur di domen dewa tentu saja adalah sarang domen dewa. Setelah pemulihan hukum dunia dewa, sarang domen dewa mengalami perubahan yang menggemparkan. Berbagai pegunungan dan wilayah lautan di masa lalu semuanya telah lenyap. Ratusan tahun kemudian, sarang domen dewa yang asli dibangun kembali menjadi kota dewa yang megah. Kota dewa ini disebut kota dewa sarang domen. Tidak hanya sarang domen dewa yang membangun kota dewa, berbagai sekte dan klan juga membentuk aliansi yang disebut aliansi domen dewa. Markas besar aliansi domen dewa terletak di kota dewa sarang domen. Tujuan utama pembentukan aliansi domen dewa adalah untuk menjaga stabilitas antara berbagai sekte dan klan. Tujuannya juga untuk mencegah benua dewa menyeberangi samudera nirvana kepunahan untuk menguasai domen dewa. Dikabarkan bahwa klan ao dari benua dewa telah melahirkan dua orang kuasosage. Selain itu, klan ao bahkan mengirim kabar bahwa mereka ingin mengatur ulang sumber daya domen dewa dan menempatkannya di bawah pengelolaan Akademi Pembelajaran Nirvana. Tentu saja, domen dewa tidak akan menyetujui hal seperti itu. Pada saat ini, aula markas besar aliansi domen dewa dipenuhi oleh para ahli. Mereka yang mampu duduk di sini adalah para master sekte atau kepala keluarga dari klan keluarga terkuat di alam ilahi. Sebagai kepala sekte pengganti dari sekte mortal, Weiru juga duduk di sini. Sekte Weiru, sekte mortal, terkenal di seluruh wilayah dewa. Kepala sekte Mowuji bahkan lebih terkenal karena menghancurkan Phoenix Soul God Estate dan sekte evolusi dewa. Akan tetapi, karena kultivasi Weiru terlalu lemah, dia hanya berada di lingkaran besar tahap raja dewa. Jadi, Weiru hanya bisa duduk di baris terakhir. Pemuasa dewa dari aliansi domen dewa bukanlah raja dewa Blazing Heaven maupun raja dewa Clearrice yang amat berhasrat terhadap domen dewa. Dikabarkan bahwa setelah Blazing Heaven dan Clearrice melangkah ke panggung dewa persatuan, mereka tidak lagi peduli dengan urusan domen dewa. Sebaliknya, mereka fokus pada pengelolaan susunan transfer di samudera Nirvana dan kota domen dewa baru. Berkat pengelolaan kedua ahli dewa kesatuan inilah, kota domen dewa baru kini menjadi kota dewa paling berkembang di seluruh domen dewa. Bahkan di benua dewa, tidak ada kota dewa yang dapat dibandingkan dengan kota domen dewa baru. Dewa penguasa aliansi domen dewa saat ini dulunya adalah dua dari sepuluh raja dewa agung domen dewa. Dia juga merupakan raja dewa api roh. Tentu saja, Spirited Flame bukan lagi seorang raja dewa, melainkan dewa kesatuan level 8. Wakil dewa-dewa bukanlah raja dewa Uncruel melainkan raja dewa Elm Cauldron. Saat itu, dewa raja Uncruel baru saja melangkah ke tahap dewa persatuan. Hingga saat ini, dia hanya berada di level dewa persatuan 1. Raja dewa Kuali Elm, yang waktu itu menduduki peringkat ke-9, kini berada di dewa persatuan level 7. Ia berada di posisi kedua setelah dewa persatuan level 8 api roh. Klan Ao di benua dewa telah melahirkan dua orang kuasosage. Ku dengar klan Ao mulai mengendalikan sumber daya kultivasi di seluruh benua dewa. Jika klan Ao dibiarkan terus seperti ini, suatu hari nanti, klan Ao akan mengulurkan tangan mereka ke domen dewa kita. Seorang pria parubaya yang tampan berdiri dan berkata. Sebelum lelaki itu selesai berbicara, Uncruel terkekeh, Kepala Sekte Si, kau salah. Klan Ao sudah mulai bertindak melawan domen dewa. Pria parubaya yang tampan itu langsung mengangguk. Benar sekali. Jika domen dewa kita tidak memberikan tindakan balasan, kita hanya bisa menunggu untuk diperbudak oleh domen dewa. Pria setengah baya yang tampan ini bernama Si Wansyang. Dia adalah kepala sekte dari sekte dewa bango spiritual dan juga pendukung setia api roh. Aku ingin tahu apa maksud kepala sekte Si, tanya kuali dewa Raja Elem dengan sengaja. Si Wansyang berkata dengan suara yang jelas, kita harus belajar dari benua dewa. Kita perlu mendapatkan ahli kuasa sage kita sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Dewa penguasa api roh akan segera melangkah ke dewa kesatuan tingkat sembilan. Dia tinggal selangkah lagi untuk memasuki jajaran kuasa sage. Saran saya, kita kumpulkan sumber daya kita dan biarkan dewa api roh menyerbu ke tahap kuasa sage. Namun, sumber daya di domen dewa juga terbatas. Pemimpin sekte lainnya menghela nafas. Si Wansyang tersenyum tipis, sebenarnya, ada tempat yang memiliki banyak sumber daya, wilayah rahasia, dan lubang budidaya. Saya hanya tidak tahu apakah kepala sekte Wei akan mendukung keputusan kami. Selagi dia bicara, tatapannya tertuju pada wakil ketua sekte sementara sekte mortal, Wei Rue. 1167 Wei Rue mencibir dalam hatinya. Kau menginginkan sumber daya sekte mortal. He he, berhenti bermimpi. Berbagai alam rahasia sekte mortal di segel. Bahkan dia, wakil kepala sekte, tidak dapat menyentuhnya. Siapa yang menurut pihak lain itu? Beraninya dia mengingini sumber daya sekte mortal. Menyadari bahwa Wei Rue bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun, Si Wansyang melanjutkan, Kepala sekte Wei, meskipun tingkat kultifasimu adalah yang terendah, kau masih memiliki tempat di aliansi domen dewa. Ini karena kita melihat sekte mortal sebagai bagian dari domen dewa. Karena kita semua adalah bagian dari domen dewa, kita tentu harus berkontribusi pada domen dewa. Wei Rue berkata dengan lemah, Oh, itu sebabnya aku ada di sini. Dia tidak khawatir sumber daya sekte mortal akan diincar oleh orang lain. Dengan penatua Jie Heng yang mengawasi sekte mortal, apa yang bisa dilakukan Spirited Flame? Dia, Wei Rue, bukanlah orang yang sama yang diganggu di sekte surga Wivana. Lone Kauldron tersenyum tipis, Kepala sekte Wei, Maksud Kepala Sekte Si adalah bahwa sekte mortal telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya kultifasi yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Tentu saja, ini tidak gratis. Setelah domen dewa stabil, semua orang akan bekerja sama untuk perlahan-lahan mengembalikan sumber daya ini ke sekte mortal. Wei Rue terkekeh. Kembali ke sekte mortal secara perlahan. Bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya kata-kata seperti itu. Saat semua orang mengira dia akan menggunakan alasan tertentu untuk meyakinkan Yuding, dia hanya mengucapkan dua kata, tidak. Spirited Flame, yang duduk di kursi kehormatan, memasang ekspresi jelek di wajahnya saat mendengar Wei Rue menolak Lone Kauldron dan Si Wan Xiang dengan tegas. Kepala Sekte Wei, apakah Anda mengatakan bahwa sekte mortal hanya berhak menikmati hasil usaha sekte mortal? Kami tidak punya kewajiban apapun, kan? Wei Rue berkata dengan tenang, sekte mortalku merasa bahwa adalah wajar jika semua orang berkontribusi. Tentu saja, kami juga akan berkontribusi. Adapun menikmati hasil jeripayah sekte fana, sekte fana saya belum melakukannya. Jadi, Kepala Sekte Wei mengatakan bahwa masalah ini tidak masuk akal. Spirited Flame bertanya dengan samar. Wei Rue terkekeh, benar sekali, aku memang merasa itu tidak masuk akal. Lalu bagaimana caranya agar itu masuk akal? Kepala Sekte Wei, mohon beri pencerahan kepada semua orang agar semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Niat membunuh terpancar di mata Dewa Raja Apiroh. Jika bukan karena reputasi sekte fana, bagaimana Wei Rue bisa punya kesempatan untuk duduk di sini? Dia telah lama menghancurkan semut itu menjadi abu. Di Gods Domain, Blazing Heaven selalu menekan Spirited Flame. Sekarang kekuatannya akhirnya melampaui Blazing Heaven dan dia bahkan telah menggantikan Blazing Heaven sebagai pemimpin Gods Domain. Dia tentu saja harus menggunakan otoritasnya untuk melayani dirinya sendiri. Menurut pengetahuanku, Dewa Apiroh seharusnya berada di level Dewa Persatuan 8, kan? Tetua Sekte Fana saya, Jie Heng, saat ini sudah berada di lingkaran besar tahap Dewa Persatuan level 9. Dia hanya selangkah lagi menuju tahap Kuasosage. Karena ini untuk mendidik seorang Kuasosage, mengapa kita tidak memfokuskan sumber daya kita untuk mendidik penatua Sekte Mortal kita, Jie Heng? Wei Rue berkata dengan nada sarkastis. Spirited Flame langsung terdiam. Di benak orang banyak, Jie Heng hanya bertahan di Mortal Sek karena Mortal Sek kaya akan sumber daya. Tidak ada yang akan benar-benar percaya bahwa Jie Heng adalah seorang tetua Mortal Sek. Selain itu, semua orang punya pemikiran lain. Jie Heng dulunya adalah ahli tahta Dewa. Sekarang dia terluka parah, dia seharusnya tidak bisa maju lebih jauh. Jika semua orang seperti Kepala Sekte Wei, maka keberadaan aliansi kita tidak akan berarti apa-apa. Kepala Sekte lain yang tidak dikenal Wei Rue berdiri dan berkata. Kepala Sekte Wei, rumor mengatakan bahwa Kepala Sekte Mo tidak lagi berada di wilayah Dewa. Sekte Mortal telah mengumpulkan begitu banyak sumber daya. Namun, mereka tidak menerima murid dan tidak mengizinkan mereka untuk berkultivasi. Itu memang pemborosan sumber daya. Si Wan Syang menatap Wei Rue dan berkata. Sebelum Wei Rue sempat menjawab, Si Wan Syang melanjutkan. Lagi pula, Kepala Sekte Mo memang sangat kuat. Dia bahkan menantang Sekte Evolusi Dewa Sendirian. Namun, itu sudah berlalu. Sekarang, Dewa-Dewa Apiro akan segera melangkah ke Dewa Persatuan Level 9. Dewa-Dewa Kuali Tunggal juga berada di Dewa Persatuan Level 7. Selain para ahli dari Sekte lain, ada lebih dari 10 Dewa Kesatuan di Aula ini. Sekte Mortal tidak mungkin menyianyikan seluruh sumber dayanya hanya untuk seorang Kepala Sekte Mo yang bahkan kita tidak tahu kapan dia akan kembali, kan? Aula itu sunyi. Bagaimana mungkin Wei Rue tidak mengerti maksud perkataan Si Wan Syang? Dengan kata lain, jika Mo Wu Ji tidak kembali, Sekte Mortal dapat mengandalkan Tetua Jie Heng untuk menghadapi begitu banyak Dewa Kesatuan. Dengan kata lain, Mo Wu Ji telah kembali. Mo Wu Ji dan Jie Heng hanyalah dua orang. Mereka tidak akan mampu menghadapi begitu banyak Dewa Persatuan di seluruh wilayah Dewa. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Wei Rue berdiri dan berkata dengan dingin, Sekte Mortalku akan menarik diri dari aliansi domain Dewa mulai hari ini dan seterusnya. Mengenai sumber daya Sekte Mortalku, itu milik Sekte Mortalku. Siapapun yang berani mengingini Sekte Mortalku hanya akan mati. Setelah itu, Wei Rue berbalik dan pergi. Dalam waktu singkat, dia sudah keluar dari aula aliansi domain Dewa. Ayah! Spirited Flame menamparkan meja teh di depannya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Semut Dewa Raja berani bersikap sombong seperti itu. Apakah dia ingin Sekte Mortal berdiri di atas semua Sekte di domain Dewa? Apakah dia pikir aku, Spirited Flame, tidak akan berani melakukan apapun padanya? Ya Tuhan, saya rasa tidak banyak yang bisa dikatakan kepada Sekte yang sok benar seperti itu. Jika Sekte Mortal tidak menempati 90% sumber daya di domain Dewa, mengapa tidak ada satupun kuasa sage di domain Dewa saat ini? Si Wansyang segera berdiri dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Semua orang mengerti apa yang dia maksud. Setelah pemulihan hukum domain Dewa, Sekte mana yang tidak menjarah sumber daya? Hanya Stajamowuji adalah orang pertama yang bertindak, sehingga dia berhasil merebut paling banyak. Tidak masuk akal jika mengatakan bahwa seorang kuasa sage akan dihasilkan jika dia tidak merebut sumber daya ini. Jika kuasa sage semudah itu dihasilkan, mereka tidak akan begitu langka. Lalu apa pendapat kepala Sekte si? Raja Dewa Sekte Dewa Peda? Lihai bertanya dengan acuh tak acuh. Si Wansyang berkata dengan tegas, Maksudku, kita punya begitu banyak ahli Dewa Persatuan di sini. Karena Sekte Fana begitu egois, kita harus pergi dan membuka sumber daya Sekte Fana ke domain Dewa. Baiklah. Saat Si Wansyang menyelesaikan kalimatnya, orang lain berteriak setuju. Begitu satu orang ikut memberikan komentar, orang kedua segera mengikutinya. Lihai yang berjanggut berkata dengan lemah, Kepala Sekte Mo adalah orang yang saleh. Jika ada yang ingin pergi, pergilah. Sekte Dewa Peda ku tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Niat membunuh yang dingin mendarat pada Dewa Raja Lihai. Lihai tahu bahwa itu adalah api roh, tetapi dia tetap menghadapinya dengan tenang. Pertama, dia mengakui karakter Mouji. Ketika dia mundur selangkah, dia bisa melihat dengan jelas kekejaman Mouji. Siapa Mouji? Dulu saat dia masih Dewa baru, Raja Dewa tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Sekarang, Mouji bahkan dapat membunuh Dewa Persatuan dengan mudah. Namun, orang-orang ini masih berpikir bahwa Mouji adalah Mouji yang menghancurkan Sekte Evolusi Dewa. Mungkinkah setelah bertahun-tahun, Mouji tidak akan membaik jika orang-orang ini dibiarkan membaik? Berapa tahun yang dibutuhkan Mouji untuk naik dari tahap Dewa baru ke tahap Raja Dewa? Sekarang, siapa yang bisa yakin kalau Mouji tidak berada di tahap Dewa Kesatuan tingkat lanjut? Saat Mouji masih di tahap Dewa baru lahir, ia menghadapi 40 hingga 50 lawan yang jauh lebih kuat darinya. Pada akhirnya, ia berhasil membunuh hampir semuanya. Sekarang Mouji telah menjadi Dewa Kesatuan, apakah dia akan peduli jika lebih dari 10 Dewa Kesatuan menyerangnya? Kenyataannya, bukan hanya Lihei. Ada banyak orang di Aula yang tidak mengungkapkan pendapat mereka. Mereka semua tahu betapa mengerikannya Mouji. Mouji jelas bukan sosok yang bisa diganggu. Lagipula, dia bukanlah tipe orang yang akan tetap diam setelah diganggu. Spirited Flame hanya ingin memanfaatkan Dewa Persatuan di sini untuk membantunya memperjuangkan posisi nomor satu di domain Dewa. Setelah itu, ia akan dapat mengumpulkan semua sumber daya di tangannya. Saya ingin tahu apakah ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama dengan Lihei. Melangkahlah ke depan agar aku, Spirited Flame, dapat melihat siapa yang tidak memiliki pikiran yang sama dengan kita. Wilayah Spirited Flame meluas dengan cepat. Niat membunuhnya memenuhi seluruh Aula. Niat membunuh Spirited Flame bangkit. Udara di seluruh Aula menjadi dingin. Meskipun Spirited Flame hanya berada di puncak Unity God level 8, semua orang tahu betapa mengerikannya Spirited Flame. Bahkan seorang ahli Dewa Persatuan level 9 tidak akan sebanding dengan api roh. Spirited Flame ingin membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet. Siapa yang berani menyinggung perasaannya sekarang? Hati Lihei menjadi dingin. Dia tidak menyangka bahwa Spirited Flame akan begitu berani membunuh seseorang di sini. Kepala Sektesi, keluarlah dan undang Kepala Sekte Wei kembali terlebih dahulu. Tatapan Spirited Flame menyapu seluruh Aula saat dia berkata perlahan. Hati semua orang menjadi dingin. Spirited Flame siap untuk melepaskan semua kepura-pura keramahan dengan Mortal Sekte. Ya, Si Wansyang berdiri dan melangkah menuju pintu masuk Aula. Dia tahu maksud Dewa Api Roh. Dia ingin memberi Wei iru pelajaran terlebih dahulu. Kemudian, dia akan melumpuhkan kultifasi Wei iru sebelum melemparkannya ke dalam. Tepat pada saat ini, sebuah pedang terbang berwarna merah terbang dari luar Aula. Pedang terbang ini adalah metode transmisi terbuka. Semua orang di Aula dapat melihat dengan jelas isi pedang terbang tersebut. Itulah kembalinya Kepala Sekte Mortal Sek, Mo Wuji. Sekte Mortal akan merekrut murid dari seluruh dunia Dewa tiga bulan kemudian. Suasana di Aula tiba-tiba menjadi sangat tegang. Bahkan Si Wansyang, yang hendak melangkah keluar, berhenti di tengah jalan. Tanpa sadar dia menatap Spirited Flame. Mo Wuji telah kembali. Haruskah dia pergi dan membawa Wei iru kembali? Spirited Flame menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jika dia ingin menguasai domen Dewa, dia harus menghadapi Mo Wuji. Tepat saat dia hendak meminta Si Wansyang untuk membawa Wei iru kembali, pedang terbang lain terbang mendekat. Isi pedang terbang ini juga diketahui publik. Ketika semua orang melihat isi pedang terbang itu, mereka berdiri karena terkejut. Wajah Spirited Flame dan Lone Caldron menjadi sepucat kertas putih. 1168 Sebuah pesan datang dari pedang terbang. Belum lama ini, Mo Wuji tiba di benua Dewa. Karena klan Ao dari benua Dewa memenjarakan kakak perempuan Mo Wuji, Cibing, dan muridnya, Cicuan, Mo Wuji menghancurkan klan Ao di kota Dewa klan Ao dan membunuh 30 tetua mereka, termasuk patriark mereka, Ao Chou. Dua orang bijak klan Ao, Ao Bin He dan Ao Huchang, bahkan tidak sempat membalas sebelum mereka dengan mudah dibunuh oleh Mo Wuji. Setelah para ahli klan Ao dibunuh oleh Mo Wuji, klan Ao pun terpecah belah. Kini, klan Ao tak lagi punya hubungan apapun dengan klan Ao. Spirited Flame dan Lone Caldron merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es ketika mereka melihat berita ini. Sejujurnya, meskipun Mo Wuji menghancurkan sekte evolusi Dewa dan membunuh Tuan Kedutaan Besar Kultifator, Su Ping, Spirited Flame tidak menempatkan Mo Wuji di matanya. Dia berada di puncak Dewa Persatuan Level 8. Baginya, dia bahkan tidak takut pada ahli puncak Dewa Persatuan Level 9. Jika boleh dikatakan sombong, dia, Spirited Flame, telah lama menganggap dirinya sebagai pakar nomor satu di bawah tahap Kuasosage. Mo Wuji, yang bahkan tidak dia tempatkan di matanya, sebenarnya menghancurkan klan Ao dengan mudah dan membunuh dua Kuasosage. Ini berarti Mo Wuji telah melangkah ke tahap Kuasosage. Jika dia menyinggung Mo Wuji, mungkin tidak akan ada tempat baginya di seluruh alam dewa. Untungnya, Si Wansyang belum pergi. Tidak, dia telah menyinggung Mo Wuji setengah tahun yang lalu. Saat memikirkan hal ini, Spirited Flame mulai merasa gelisah. Dia harus segera meninggalkan tempat ini. Tidak, dia harus segera meninggalkan God Domain. Lone Caldron juga merasa gelisah. Dia dan Mo Wuji adalah musuh Bebu Yutan. Semakin banyak bukti menunjukkan fakta bahwa putra satu-satunya, Yu Zhen Mi, dibunuh oleh Mo Wuji. Sebelumnya, dia ingin menjebak Mo Wuji. Dia tidak menyangka bahwa Mo Wuji akan menjebak pelaku utamanya. Si Wansyang menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap Spirited Flame saat dia dengan hati-hati kembali ke tempat duduknya. Jika dia berurusan dengan Weiru sekarang, dia akan bosan hidup. Apa yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah nasib dirinya, Si Wansyang, dan Sekte Dewa Bangao. Pemimpin Sekte dan pemimpin klan lainnya di aula itu semuanya tercekik dalam keheningan yang mematikan. Setelah sepuluh tarikan nafas, Li He mengepalkan tangannya dan berkata, Sekte Dewa Peda, tinggalkan aliansi. Setelah berkata demikian, Li He berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban Spirited Flame. Setelah kepergian Li He, para Master Sekte lainnya tampil satu demi satu. Beberapa orang menggunakan alasan bahwa mereka memiliki urusan yang harus diselesaikan, sementara yang lainnya hanya mengundurkan diri dari aliansi domain dewa seperti Li He. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, hanya ada beberapa orang yang tersisa di aula aliansi. Spirited Flame berkata kepada kerumunan di aula, Kekuatan Mouji telah melampaui harapan kita. Semua orang, harap bubar terlebih dahulu. Kita akan membahas aliansi domain dewa ketika saatnya tiba. Orang-orang yang tersisa telah menunggu Spirited Flame untuk mengatakan ini. Setelah Spirited Flame mengatakan ini, hanya Spirited Flame dan Lone Kaldron yang tersisa di aula. Saudara api spiritual, Lone Kaldron tidak tahu harus berkata apa. Spirited Flame melambaikan tangannya, aku sudah terlalu menyinggung Mouji. Dia seharusnya masih belum tahu. Itulah sebabnya aku harus pergi. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Aku dengar kalau bencana alam yang mengerikan akan datang, dan kita mungkin akan bertemu di sana. Raja Dewa Lone Kaldron mengangguk. Dia tahu bahwa Spirited Flame harus pergi. Ketika Mouji melihat Weiru, sudah satu setengah bulan berlalu. Dia baru saja selesai memasang pagoda mortal dan pagoda pembukaan Meridian. Karena terlalu banyak kultifator yang menuju ke sekte mortal, hampir semua susunan transfer terisi penuh. Meskipun Weiru mengungkapkan identitasnya sebagai wakil ketua sekte mortal, dia masih jauh lebih lambat dari biasanya. Dalam perjalanan, Weiru mendengar berita tentang kembalinya Mouji. Sekarang setelah dia melihat Mouji, dia benar-benar terkejut. Mouji bukan hanya Dasikiongnya, tetapi juga dermawannya. Pada saat yang sama, dia adalah master sekte dari sekte mortal. Setelah Mouji menceritakan pengalamannya secara singkat, dia mendengarkan Weiru berbicara tentang aliansi domain dewa. Ketika Mouji mendengar bahwa Spirited Flame menginginkan sumber daya dari mortal sek, dia mencibir dalam hatinya. Orang ini benar-benar berani menargetkan mortal sek. Dia hanya mencari kematian. Tidak perlu khawatir tentang Spirited Flame. Untuk sementara, aku akan menyerahkan perekrutan murid kepadamu. Oh ya, mengapa temanku Yuan Zenyi tidak ada di sekte itu? Sejak Mouji kembali, dia tidak melihat Yuan Zenyi. Tingkat kultifasi jiehang terlalu tinggi, dan dia tidak memiliki banyak kesamaan dengan Yuan Zenyi. Jadi, satu-satunya orang yang tahu kemana Yuan Zenyi pergi adalah Weiru. Weiru mengeluarkan sepucuk surat giok dan menyerahkannya kepada Mouji. Kepala sekte, ini yang diminta oleh kakak Yuan untuk kusampaikan kepadamu sebelum dia pergi. Mouji mengaktifkan huruf giok itu. Suara Yuan Zenyi terdengar, Wuji, karena teknik kultifasiku, aku tidak dapat meningkatkan kekuatanku melalui kultifasi terpencil. Awalnya, aku ingin menunggumu kembali sebelum pergi. Namun, aku merasa bahwa mungkin akan ada perubahan besar di dunia dewa. Jika aku tidak meningkatkan kekuatanku, itu pasti bukan hal yang baik. Karena itu, aku meninggalkan sekte ini sebelum waktunya. Di masa depan, kita bersaudara pasti akan bertemu lagi. Zenyi. Mouji tahu bahwa Yuan Zenyi mengolah Daokuno. Meskipun bakat Yuan Zenyi dalam Daokuno sangat hebat, memang benar bahwa Daokuno tumbuh melalui kesulitan. Berbeda dengan para kultifator yang menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kultifasi terpencil, Daokuno tumbuh melalui situasi hidup dan mati. Ini agak mirip dengan Daokuno mortalnya. Semakin banyak kesulitan yang dihadapi, semakin cepat pertumbuhannya. Yuan Zenyi telah berjuang di luar angkasa selama bertahun-tahun, dan dia bahkan mencapai hasil yang luar biasa. Tentu saja, dia memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup. Mouji tahu bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Setelah menyimpan surat Diok Yuan Zenyi, Mouji berkata, Aku ingin pergi. Tepat saat dia mengucapkan tiga kata ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya, Ketika aku pergi, apakah Clearrice datang? Setelah membunuh Suping dari Kultifator's Embassy, dia menyerahkan susunan transfer kepada God King Clearrice untuk mengelola New God Domain City dan Nirvana Ocean of Extinction. Weiru buru-buru menjawab, Senior Clearrice sering datang. Setiap beberapa bulan, dia akan mengirim seseorang untuk mengirimkan beberapa kristal dewa, dengan mengatakan bahwa itu adalah bagian sekte fana kita di kota Domain Dewa Baru. Ada juga Senior Blasing Heaven. Dia dan Senior Clearrice sering datang. Baru-baru ini, Senior Clearrice tidak datang, dia juga tidak mengirim siapapun untuk mengantarkan kristal dewa. Mouji mengangguk, Baiklah, aku mengerti. Aku perlu melakukan perjalanan ke kota wilayah dewa baru. Setelah perekrutan murid selesai, kamu perlu memanfaatkan waktumu sebaik-baiknya untuk berkultifasi. Tingkat kultifasimu masih agak terlalu rendah. Ya, Weiru buru-buru menjawab, Mouji tidak khawatir akan terjadi apa-apa pada Clearrice. Belum lama ini, dia melewati kota Domain Dewa Baru. Kota Domain Dewa Baru dalam keadaan baik. Tidak hanya susunan pemindahan yang dikelola dengan baik, ketertiban di kota Domain Dewa Baru juga baik. Hanya saja Clearrice tidak berada di kota wilayah dewa baru dan dia ingin segera kembali ke sekte mortal. Oleh karena itu, dia tidak tinggal lama di kota wilayah dewa baru. Sekarang setelah sekte mortal bersiap merekrut pengikut, sudah waktunya baginya untuk kembali dan melihat Clearrice. Rumah bangsawan di kota Domain Dewa Baru. Di depan Mouji berdiri seorang pria parubaya di tingkat Raja Dewa 4. Dia adalah penjaga kota wilayah dewa baru, Bihekia. Bihekia jelas tahu reputasi Mouji. Di hadapan Mouji, dia gemetar ketakutan. Sepertinya Mouji akan mengubahnya menjadi abu jika dia tidak menyenangkannya. Maksudmu Clearrice dan Blazing Heaven belum datang ke sini selama setengah tahun. Pendapatan dari Serikat Pekerja Kota Domain Dewa Baru dan susunan transfer Nirvana Ocean of Extinction dikumpulkan oleh seorang pria bernama Nihei. Suara Mouji sedikit dingin. Ya, Bihekia membungkuk dan menjawab. Ku dengar Nihei bertanggung jawab atas dewa aliansi Domain Dewa, Spirited Flame. Namun, dalam satu setengah bulan terakhir, Nihei tidak datang untuk mengumpulkan kristal dewa. Bihekia telah berada di kota Domain Dewa Baru untuk waktu yang lama. Clearrice dan Blazing Heaven tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, Spirited Flame, yang tidak akur dengan Blazing Heaven, datang untuk mengumpulkan kristal dewa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Hanya saja dia terlalu lemah. Di hadapan para ahli ini, dia hanya bisa setuju dengan patuh. Niat membunuh muncul di hati Mouji. Dari apa yang terlihat, dia telah melepaskan Spirited Flame. Namun, Spirited Flame ini sedang mencari kematian dengan mengulurkan tangannya ke arah transfer Nirvana Ocean dan New God Domain City. Tak perlu dikatakan lagi, Clearrice dan Blazing Heaven seharusnya jatuh ke dalam perangkap Spirited Flame. Mouji tidak tahu apakah mereka berdua dibunuh oleh api roh atau mereka melarikan diri. Mengingat pengalaman Blazing Heaven, dia seharusnya tidak dibunuh. Saya mengerti. Anda akan bertanggung jawab sementara atas susunan pemindahan di kota wilayah Dewa Baru dan lautan kepunahan Nirvana. Jika Anda butuh bantuan, segera cari Weiru atau Penatua Jieheng di Sekte Mortal. Jika Anda menemukan berita tentang Spirited Flame atau siapapun yang terkait dengannya, segera beri tahu saya. Setelah Mouji tahu bahwa Bihekia ditunjuk oleh Clearrice, dia tidak menangkapnya. Itu pasti karena waktu Spirited Flame terlalu singkat. Itulah sebabnya dia belum menemukan pengganti yang cocok untuk menjadi penjaga istana di New God Domain City. Ya, Junior pasti tidak akan mengecewakan harapan kepala Sektemo. Bihekia berkata dengan gelisah. Jika Mouji menunjuknya sebagai pemimpin, tidak akan ada yang berani mengingini kota baru ini. Mouji tidak mencari Spirited Flame. Dia 100% yakin bahwa Spirited Flame telah meninggalkan Domain Dewa. Bagaimana mungkin orang tua yang licik seperti dia bisa menunggu untuk memenggal kepalanya. Sedangkan untuk Clearrice dan Blazing Heaven, Mouji tidak mencari mereka. Selama mereka masih ada, mereka pasti akan kembali untuk mencarinya setelah mengetahui bahwa Mortal Sek sedang merekrut murid. Mouji bermaksud pergi ke Lembah Pemakaman Dewa. Dengan kekuatan kuasa sage-nya saat ini, dia tidak sebanding dengan biarawati sage. Biarawati sage itu seharusnya tidak bisa menekannya juga. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk berkultivasi. Jika dia menggunakan timplate untuk memasuki kultivasi terpencil selama seribu tahun lagi, dia akan lebih percaya diri. 1169 Setelah pemulihan dunia dewa, Lembah Pemakaman Dewa diubah menjadi dataran-datar. Setelah itu, Mouji mencoba seni penghancuran besarnya dan menghancurkan dataran ini sekali lagi. Jika orang lain, mustahil bagi mereka untuk menemukan pintu masuk ke Lembah Pemakaman Dewa. Atau lebih tepatnya, bahkan jika mereka menemukan pintu masuk, mereka tidak akan dapat memasuki Lembah Pemakaman Dewa. Namun, Mouji tahu bahwa meskipun dia menghancurkan pintu masuk ke wilayah dewa, dia tidak menghancurkan seluruh Lembah Pemakaman Dewa. Tidak perlu dibicarakan lagi bagaimana seni penghancuran hebatnya baru saja terbentuk. Sekarang setelah dia melangkah ke tahap kuasa sage, seni penghancuran hebatnya telah mencapai keberhasilan kecil. Akan sulit untuk menghancurkan Lembah Pemakaman Dewa di dalam Lembah Pemakaman Dewa. Selain itu, ada tanah peristirahatan para dewa di dalam Lembah Pemakaman Dewa. Jika Mouji masih dalam tahap dewa kesatuan, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah dia menghancurkan pintu masuk, dia tidak akan dapat memasuki Lembah Pemakaman Dewa dengan kekuatan tahap dewa kesatuannya. Sekarang Mouji telah berada di tahap kuasa sage, dia segera menemukan pintu masuk ke Lembah Pemakaman Dewa. Meskipun Mouji tidak membutuhkan pelat waktu, dia masih bisa masuk. Sekarang setelah dia memiliki pelat waktu, Mouji tentu tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk merobek wilayah dunia dan memasuki Lembah Pemakaman Dewa. Tepat saat Mouji hendak mengeluarkan pelat waktu untuk memasuki Lembah Pemakaman Dewa, dua sosok menyerbu mendekat. Kehendak spiritual Mouji telah mendeteksi kedua sosok ini. Dia mengenali sosok yang berjalan di belakang dan mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Si Nian Mo dari Lightning Sword Manor, seorang gadis dengan rambut agak kuning dan mata besar. Saat itu, dia dibawa ke Lightning Sword Manor karena kecelakaan aneh. Pada akhirnya, dia secara pribadi menyaksikan kehancuran Lightning Sword Manor. Akhirnya, dia meninggalkan Lightning Sword Manor bersama Si Nian Mo dan Liu Ruting dari Nine Evolutions Godsack. Kultivasi Si Nian Mo tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia berada di lingkaran besar tahap Dewa Dunia Level 9. Jelas, Si Nian Mo memiliki beberapa pertemuan yang baik selama bertahun-tahun. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai lingkaran besar tahap Dewa Dunia Level 9 secepat itu. Mouji tidak menghentikan Si Nian Mo. Dia tahu bahwa Si Nian Mo sedang mengejar seseorang. Orang yang dikejarnya hanya berada di Level Dewa Dunia 6 dan jauh lebih lemah dari Si Nian Mo. Ketika Si Nian Mo melewati Mouji, dia jelas melihat Mouji juga. Setelah berlari beberapa mil, dia berbalik. Kakak Mo, apakah itu kamu? Si Nian Mo berseru dengan heran. Dapat dikatakan bahwa Mouji memainkan peran besar dalam pencapaiannya saat ini. Saat itu, tanpa token Giyok Mouji, dia tidak akan mampu memasuki sarang domen Dewa yang baru diinkubasi. Di sarang domen Dewa, dia dengan panik mencari sumber daya kultivasi. Pada akhirnya, ketika hukum Dunia Dewa dipulihkan, dia sudah menjadi Raja Dewa Level 1. Dengan bantuan pemulihan Dunia Dewa dan perolehannya di sarang domen Dewa, Si Nian Mo mengalami peningkatan besar lainnya saat dia maju dari Raja Dewa Level 1 ke Raja Dewa Level 4. Selama ini, dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Mengenai apa yang terjadi di luar, dia sama sekali tidak peduli, juga tidak menanyakannya. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu balas dendam. Lightning Sword Manor dihancurkan dan seluruh keluarganya dibantai. Jika dia tidak membalas dendam ini, dia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Setelah Mouji memberinya token untuk memasuki sarang domen Dewa, dia samar-samar merasakan bahwa Mouji sebenarnya bukan orang bodoh. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada peningkatan tingkat kultifasinya dan membalas dendam, jadi dia tidak terus memperhatikan Mouji. Tidak perlu membicarakan tentang Mouji, dia bahkan tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di seluruh dunia Dewa. Oleh karena itu, dia masih tidak menyadari bahwa Mouji telah menjadi orang paling terkenal di dunia Dewa. Nian Mo, kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Mouji bertanya dengan sedikit terkejut. Si Nian Mo menatap target yang menghilang dan mendesah, aku telah berkultivasi dengan gila-gilaan demi balas dendam. Bertahun-tahun ini, akhirnya aku berhasil melangkah ke alam Dewa Dunia tingkat 9. Namun, aku masih selangkah lagi dari alam Raja Dewa. Saya berencana untuk melanjutkan kultifasi tertutup saya, tetapi pada saat ini, saya mengetahui siapa yang membunuh ayah saya. Orang yang kau kejar tadi? Tanya Mouji. Si Nian Mo menganggup, ya, namanya Fei Daoren dan dia adalah murid Kikian. Dialah yang bersekongkol dengan gurunya untuk menyakiti ayahku sebelum akhirnya menghancurkan lightning sword manor milikku. Mouji merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Ini karena ketika si Nian Mo menghentikan pengejarannya, Fei Daoren justru berhenti. Tidak hanya itu, Fei Daoren bahkan menyembunyikan dirinya karena dia tampak menunggu si Nian Mo dari jauh. Bagaimana kau tahu bahwa musuh klansimu adalah Fei Daoren dan gurunya? Ketika kehendak spiritual Mouji mendeteksi bahwa Fei Daoren sedang bersembunyi dan menunggu si Nian Mo, dia tahu bahwa situasi di sini tidak sesederhana itu. Ketika si Nian Mo mendengar pertanyaan Mouji, dia sedikit terkejut sebelum menjawab, saya menemukan ini secara kebetulan. Setelah pemulihan alam dewa, saya pergi ke lightning sword manor dan saya benar-benar menemukan salah satu bulu panah petir Kikian. Tampaknya khawatir Mouji tidak akan mengerti apa yang dimaksudnya, si Nian Mo menjelaskan, Kikian adalah kakak laki-laki ayahku. Baik dia maupun ayahku menguasai teknik tipe petir. Salah satu seni sakralnya yang ganas adalah panah petir. Munculnya bulu panah petir seperti itu di lightning sword manor berarti Kikian pernah ke lightning sword manor milikku dan bahkan bertarung melawannya. Setelah itu, saya terus mencari berita tentang Kikian. Bertahun-tahun kemudian, saya tidak berhasil menemukan Kikian. Sebaliknya, saya menemukan muridnya, Fei Daoren. Dia orang yang kau kejar sebelumnya. Tanya Mouji. Si Nian Mo mengangguk. Jika bukan karena Mouji, dia pasti akan terus mengejarnya. Namun, kebaikan hati Mouji terhadapnya jauh lebih besar daripada menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena Mouji, dia hanya akan menjadi dewa raja bahkan jika dia masih hidup. Tidak perlu bicara soal maju ke tahap raja dewa. Bahkan tahap dewa dunia pun akan sulit. Si Nian Mo adalah orang yang baik dan dia bukanlah seseorang yang tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Sekarang setelah dia melihat dermawannya, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum pergi. Itu bukan karakternya. Mouji memahami pikiran Si Nian Mo. Dia tersenyum tipis dan berkata, untungnya, kamu bertemu denganku. Mouji tidak yakin mengapa Fei Daoren memancing Si Nian Mo pergi. Namun, dia yakin bahwa Fei Daoren tidak punya niat baik. Ah, Si Nian Mo berseru dengan bingung. Mouji melambaikan tangannya dan mengeluarkan urat spiritual dewa tingkat penciptaan. Setelah itu, ia mengambil vas giok dan memberikannya kepada Si Nian Mo. Pergi dan lalui kesengsaraanmu untuk menjadi raja dewa terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan bicara. Vena spiritual dewa tingkat penciptaan. Si Nian Mo menatap kosong ke vena spiritual dewa yang dikeluarkan Mouji. Dia berteriak ke girangan. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk urat nadi spiritual dewa tingkat penciptaan, itu tidak berarti bahwa dia tidak tahu apa itu urat nadi spiritual dewa tingkat penciptaan. Saat Mouji mengeluarkan urat spiritual dewa, dia segera tahu bahwa itu adalah urat spiritual dewa tingkat penciptaan. Energi jelas dari hukum tingkat penciptaan tidak dapat disembunyikan sama sekali. Memiliki urat spiritual dewa seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh semua kultifator. Namun, Mouji dengan santai membuangnya. Maafkan aku, saat itu, kupikir kau. Pada saat ini, Si Nian Mo semakin yakin bahwa kenaifan Mouji saat itu hanyalah akting. Mouji melambaikan tangannya dan menyuruhnya untuk melangkah ke tahap raja dewa terlebih dahulu. Sepertinya di matanya, melangkah ke panggung raja dewa hanya masalah waktu saja. Mata Si Nian Mo menampakkan sedikit ekspresi perjuangan sebelum dia berkata, kakak Mo, cepatlah dan simpan urat spiritual dewa. Sangat berbahaya membiarkan unsur spiritual dewa terungkap seperti ini. Lagi pula, meskipun bakatku tidak buruk, bahkan dengan urat nadi spiritual dewa tingkat penciptaan, aku tidak akan bisa langsung melangkah ke tahap raja dewa. Itulah sebabnya aku memberimu pil. Mouji tersenyum sambil menunjuk vas giyok di tangan Si Nian Mo. Baru pada saat itulah Si Nian Mo teringat vas giyok di tangannya. Dia membuka vas giyok itu dan berseru, pil dewa giyok. Pil dewa giyok jelas merupakan salah satu pil dewa paling berharga di seluruh dunia dewa. Sejak hukum dunia dewa dipulihkan, menjadi sangat sulit untuk melangkah ke tahap raja dewa. Dengan pemulihan hukum dunia dewa, melangkah ke tahap raja dewa tidak akan sesulit sebelumnya. Namun, bagi sebagian besar kultifator, kesenjangan antara tahap raja dewa dan tahap dewa dunia masih sangat sulit untuk dilintasi. Adapun pil dewa giyok, itu adalah pil legendaris. Tidak perlu dibicarakan lagi fakta bahwa pil ini membutuhkan seorang raja pil dewa tingkat puncak untuk meramunya. Bahkan ramuan spiritual dewa yang digunakan untuk meramu pil ini, bunga dewa giyok bening, dikabarkan telah punah. Terima kasih banyak, kakakmu. Si Nianmo buru-buru membungkuk. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultifasi Mouji seharusnya jauh lebih tinggi daripada dirinya untuk bisa mengeluarkan pil dewa seperti itu. Hanya saja dia tidak bisa mengatakannya. Dengan kedua benda ini, dia pasti bisa melangkah ke tahap raja dewa dalam waktu singkat. Mouji melambaikan tangannya, Fei Daoren yang kau kejar itu tampaknya bermasalah. Dia tampaknya memancingmu untuk mengejarnya. Oleh karena itu, jika kau tidak melangkah ke tahap raja dewa, kau mungkin akan berada dalam masalah besar. Ketika Si Nianmo mendengar kata-kata Mouji, dia tersentak. Dia tidak bodoh. Sekarang setelah Mouji mengingatkannya, dia pun tersadar. Tampaknya ada banyak hal aneh yang terjadi saat mengejar Fei Daoren. Sekarang aku mengerti. Si Nianmo tampak teringat sesuatu sambil bergumam. Sebelum Mouji sempat bertanya, dia melanjutkan, tahun-tahun yang lalu, ayahku memberitahuku bahwa dia dan Kikian menemukan reruntuhan kuno. Ada sebidang tanah nafas di sana. Namun, ayahku tidak punya apapun untuk mengawetkan tanah nafas itu. Apa katamu? Tanah nafas. Jantung Mouji berdegup kencang saat ia hampir meraih tangan Si Nianmo. Tanah nafas terlalu penting baginya. 1170. Mouji memiliki pecahan kayu gelap padanya, jadi selama dia dapat menemukan tanah nafas, dia akan mampu menghidupkan kembali kayu gelap di dunia gelap. Hutan kegelapan memiliki hukum kegelapannya sendiri sehingga saat ia menghidupkannya kembali, itu akan menjadi pelengkap yang tak tergantikan bagi daunnya. Si Nianmo menganggup tanda setuju, ya, itu adalah tanah nafas. Selain tanah nafas, ada harta karun lain. Namun, harta karun itu diberikan kepada Kikian dan tanah nafas disegel oleh ayahku menggunakan reruntuhan kuno. Hanya ayahku atau keturunan langsung klan Si yang bisa membukanya. Sayangnya, sesuatu terjadi pada ayah saya jadi saya tidak tahu di mana segelnya. Si Nianmo berhenti berbicara karena dia tidak perlu melanjutkan. Dia sudah tahu mengapa Fei Daoren ingin membujuknya pergi. Jelas, ini adalah benda yang disiapkan untuk menggunakan garis keturunannya untuk membuka segel pada ayahnya, Si Jing. Wajah Si Nianmo menjadi sedikit pucat. Jika bukan karena kemunculan Mouji, dia pasti akan kembali untuk berterima kasih kepada Mouji sebagai tanda terima kasih. Lalu dia, Terima kasih, Saudaramu. Anda menyelamatkan saya sekali lagi. Kalau bukan karena pengingatmu, aku pasti sudah terjerumus ke dalam perangkapmu. Kata Si Nianmo dengan suara gemetar. Apakah kamu tidak berniat pergi? Tanya Mouji. Setiap orang memiliki karma baiknya masing-masing, jadi jika Si Nianmo dibutakan oleh kebencian dan tidak mau berhenti bahkan ketika melihat dermawannya, dia tidak akan bisa menerima pengingatnya. Si Nianmo mengangguk, saya bermaksud berkultivasi selama beberapa waktu dan hanya keluar ketika saya cukup kuat. Mouji tersenyum tipis, tidak perlu begitu. Kau bisa melangkah ke tahap Raja Dewa sekarang dan setelah itu, kau bisa mengikutinya. Aku yakin, sekalipun kau melangkah ke alam Raja Dewa, Fei Daoren itu tetap akan memikatmu. Si Nianmo menggelengkan kepalanya, sekalipun aku adalah Raja Dewa, aku tidak akan sebanding dengan Kikian. Kikian mungkin sudah mendekati tahap Dewa Persatuan atau sudah melangkah ke tahap Dewa Persatuan. Fei Daoren pasti mencoba membujukku untuk bertemu Kikian. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan mengikutimu. Mouji terkekeh karena dia benar-benar menginginkan tanah nafas. Meskipun dia tahu Dao Monarch Grand Desert memiliki sebagiannya, Dao Monarch Grand Desert adalah orang yang licik. Akan terlalu sulit baginya untuk menangkap orang seperti itu setelah dia memasuki kehampaan. Ah, Si Nianmo tahu bahwa tingkat kultivasi Mouji tidak rendah, tetapi dari apa yang baru saja dikatakan Mouji, sepertinya dia bahkan tidak takut pada Dewa Persatuan. Ini. Setelah ragu sejenak, Si Nianmo berkata dengan tegas, Aku percaya padamu. Baiklah. Mouji segera memasang susunan pengumpul energi di sekitar urat spiritual Dewa. Setelah selesai, dia berkata kepada Si Nianmo, Kamu bisa masuk dan berkultivasi sekarang. Ketika Si Nianmo memasuki urat spiritual Dewa tingkat penciptaan untuk berkultivasi, Fei Daoren yang bersembunyi jauh, juga sangat terkejut. Vena spiritual Dewa penciptaan, itu sebenarnya adalah vena spiritual Dewa penciptaan. Dia mirip dengan Si Nianmo karena dia tidak tahu tentang reputasi Mouji di Dunia Dewa. Ketika hukum Dunia Dewa dipulihkan, Si Nianmo selalu berkultivasi secara terpencil. Di sisi lain, dia dan gurunya bersembunyi di reruntuhan yang sangat rahasia untuk berkultivasi. Setelah pemulihan Dunia Dewa, gurunya melangkah ke tahap Dewa Persatuan sementara dia melangkah ke tahap Dewa Dunia. Setelah pemulihan Alam Dewa, gurunya ingin mendapatkan tanah nafas yang ditinggalkan oleh Si Jing. Pada akhirnya, ia gagal membuka segel dengan paksa dan malah terjebak. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah untuk mencari anggota klansi. Dia tidak menyangka akan bertemu Si Nianmo bahkan sebelum dia memulai pencariannya. Oleh karena itu, dia berencana untuk membawa Si Nianmo ke tempat gurunya, Kikian, di segel dan menggunakan darah penting Si Nianmo untuk membuka segel tersebut. Ini juga karena tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jika dia lebih kuat dari Si Nianmo, mengapa dia harus bersusah payah? Sekarang setelah Mouji dengan santai mengeluarkan urat spiritual Dewa tingkat penciptaan, bagaimana mungkin Fei Daoren tidak terkejut? Si Nianmo sudah berada di lingkaran besar panggung Dewa Dunia dan satu-satunya hal yang kurang darinya adalah kesempatan untuk melangkah ke panggung Raja Dewa. Sekarang setelah Mouji mengeluarkan urat spiritual Dewa tingkat penciptaan, bahkan tanpa Pil Giyok Dewa, Si Nianmo memiliki peluang tinggi untuk melangkah ke tahap Raja Dewa. Terlebih lagi, Mouji bahkan mengeluarkan Pil Giyok Dewa. Hanya dalam beberapa hari, Si Nianmo, yang menelan Pil Giyok Dewa, bersentuhan dengan belenggu tahap Raja Dewa. Dalam upaya pertamanya, dia berhasil merobek celah kecil di belenggu. Bencana petir yang dahsyat pun datang dan petir menyambar terus-menerus. Merasa bahwa Si Nianmo akan menjalani kesengsaraannya untuk menjadi Raja Dewa, Fei Daoren tidak lagi berani tinggal di sini untuk memikat Si Nianmo. Mungkin sebelum dia bisa memikat Si Nianmo ketuanya, nyawanya yang kecil akan direnggut oleh Si Nianmo. Tahap Dewa Dunia tingkat lanjut dan tahap Raja Dewa merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Namun, ia punya caranya sendiri. Meskipun ia berhasil melarikan diri, ia masih berhasil meninggalkan beberapa jejak yang samar. Mungkin Dewa Dunia tidak dapat menemukan jejaknya tetapi sebagai Raja Dewa, Fei Daoren seharusnya dapat menemukan jejaknya. Dari awal hingga akhir, Fei Daoren bahkan tidak menempatkan manusia seperti Mouji di matanya. Mouji bahkan tidak peduli dengan pelarian Fei Daoren. Dengan kekuatannya, Fei Daoren bisa melupakan tentang pelarian setelah dilirik olehnya. Mouji memperhatikan kesengsaraan Si Nianmo. Jelas, Si Nianmo telah mengalami banyak pertemuan selama bertahun-tahun. Menghadapi kesengsaraan petir yang dahsyat, meskipun agak sulit, hidupnya tidak dalam bahaya. Sebelas hari kemudian, Si Nianmo naik ke tahap Raja Dewa level 1. Setelah sedikit menstabilkan kultivasinya, Si Nianmo mengemasi barang-barangnya dan melompat keluar dari susunan pengumpul energi. Begitu dia keluar dari susunan pengumpul energi, Si Nianmo yang terkejut membungkuk kepada Mouji, terima kasih banyak, kakak Mou, atas bantuanmu. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan menyeberangi jurang surgawi ini. Si Nianmo tidak melebih-lebihkan. Jika bukan karena pemulihan alam dewa dan perubahan hukum langit dan bumi, dia paling-paling hanya akan berada di tahap Raja Dewa tingkat lanjut. Terkadang, kultivasi seorang kultivator bergantung pada takdir. Jika bukan karena Mouji, dia mungkin membutuhkan puluhan ribu tahun untuk melangkah ke tahap Raja Dewa. Mungkin puluhan ribu tahun kemudian, dia mungkin masih berada di panggung Dewa Dunia. Tidak semua kultivator bisa begitu saja mengeluarkan meridian roh dewa tingkat penciptaan dan pil giyok ilahi. Mouji melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan temukan Feida Oren dan aku akan mengikuti di belakangmu. Tanah nafas itu sangat berguna bagiku, jadi aku tidak membutuhkannya dalam jumlah banyak. Sedikit saja sudah cukup. Si Nian Mo sudah berada di tahap Raja Dewa level 1 dan dia pasti tidak akan bisa meningkat banyak dalam waktu singkat. Sekarang setelah Mouji setuju untuk membantunya menemukan Feida Oren, dia tentu saja setuju tanpa ragu-ragu. Kakak Mo, tanah nafas tidak berguna bagiku. Jika kau dapat menemukannya, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Baik di masa lalu maupun sekarang, kebaikan kakak Mo terhadapku tidak akan pernah terlupakan. Sekadar tanah nafas tidak ada apa-apanya. Kalau saja beberapa ahli bertata dewa tahu bahwa tanah nafas hanyalah tanah nafas belaka bagi Si Nian Mo, mereka mungkin akan menangis. Namun, ku rasa Feida Oren sudah pergi dan aku mungkin tidak bisa menemukan keberadaannya. Saat Si Nian Mo mengatakan ini, nadanya menjadi sedikit khawatir. Mampu membalaskan dendam ayahnya, Bibi Jun, Kian Hua, Sun Ji dan kawan-kawan yang meninggal secara tragis di tangan Ki Kian dan membantu kakak Mo menemukan tanah nafas adalah hal terbaik yang dapat terjadi pada Si Nian Mo. Mouji tidak mempermasalahkannya dan berkata, orang itu merasa dirinya pintar sehingga dia meninggalkan jejak karena dia takut kamu tidak dapat menemukannya. Tindakan Feida Oren tidak terlalu kentara. Ketika dia pergi, dia hanya meninggalkan jejak energi pengorbanan darah. Setelah sekian hari, jejak itu sudah sedikit memudar. Dikejar oleh Si Nian Mo, ditambah fakta bahwa Si Nian Mo bertemu seorang teman, dapat dimengerti bahwa Feida Oren menggunakan pengorbanan darah untuk melarikan diri. Si Nian Mo mengejar arah jejak energi ini. Enam hari kemudian, keinginan spiritual Si Nian Mo menemukan Feida Oren. Seluruh tubuh Feida Oren berlumuran darah dan dia tampaknya terluka parah. Saat dia merasakan kemauan spiritual Si Nian Mo, dia bergegas keluar dengan lebih panik. Mungkin kehendak spiritual Si Nian Mo tidak mampu mendeteksi seberapa parah luka Feida Oren. Namun, kehendak spiritual Mo Uji telah mendeteksi bahwa luka Feida Oren sangat ringan. Luka-luka orang ini memang disebabkan oleh seseorang. Mo Uji tidak tahu bagaimana orang ini dipukuli dengan sangat parah namun luka-lukanya tidak serius. Namun, Si Nian Mo jelas tidak peduli dengan luka Feida Oren. Dia sudah mempercepat langkahnya saat mengikuti Feida Oren ke dalam hutan batu. Melihat hutan batu ini, Mo Uji merasa sedikit familiar. Dia pernah ke sini sebelumnya. Dulu, saat dunia dewa dipulihkan, hutan batu ini belum ada. Tempat ini hanyalah rawa. Setelah hutan batu ini terbentuk, alam rahasia ramuan spiritual dewa baru pun terbentuk. Alasan mengapa Mo Uji datang ke sini adalah untuk memindahkan alam rahasia ramuan spiritual dewa yang besar ini. Sekarang, alam rahasia ramuan spiritual dewa ini disegel dalam batas-batas sekte mortal miliknya. Setelah Feida Oren memasuki hutan batu, dia menghilang. Si Nian Mo tidak menoleh untuk mencari Mo Uji. Dia teringat kata-kata Mo Uji dan itu adalah berpura-pura bahwa Mo Uji tidak mengikutinya. Setelah pemulihan dunia dewa, semakin dekat seseorang dengan jurang hukum, semakin besar perubahan pada lanskapnya. Meskipun hutan batu ini agak jauh, pemulihan hukum alam dewa tidak memengaruhi reruntuhan di bawahnya. Jelas, reruntuhan di bawahnya luar biasa. Bahkan Mo Uji tidak berani membuat Feida Oren atau gurunya khawatir. Begitu mereka menyegel pintu masuk reruntuhan, dia mungkin tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Menurut pendapat Mo Uji, reruntuhan atau dunia apapun yang dapat dilestarikan selama pemulihan dunia dewa akan sangat mengesankan. Misalnya, lembah pemakaman dewa dan tanah peristirahatan dewa di bawah lembah pemakaman dewa tidak banyak berubah selama pemulihan dunia dewa. Jika harus bicara soal perubahan, itu hanyalah pintu masuk ke alam dewa. Terima kasih telah menonton!